Cersil api di bukit menoreh jelit 360. Terasa udara masih segar. Masih pula terdengar kicauan burung-burung liar di petpohonan yang tumbuh berjalan di pinggir jalan, yang di siang hari dapat menjadi pelindung dari teriknya panas matahari. Tetapi di pagi hari, mereka justru merasa hangat berjalan di bawah sinarnya yang mulai menggatalkan kulit. Jalan yang mereka lalui memang bukan jalan utama yang ramai, meskipun sekali-sekali pedati yang membawa hasil bumi melintas tetapi pagi itu, jalan itu pun nampak sepi. Bahkan sawah-sawah pun sepi. Tidak ada petani yang turun ke sawah pagi itu, karena agaknya kerja di sawah memang sudah selesai. Namun di jalan yang terasa sepi itu, gelagah putih dan rarauian terkejut. Tiba-tiba seorang meloncat dari balik segerumbul pohon jarak ke PR dan berdiri sambil bertolak pinggang di tengah-tengah jalan. Langkah gelagah putih dan rarauian terhenti. Selangkah gelagah putih bergeser maju sambil berkata, Kisanak mengejutkan kami. Orang itu tertawa. Katanya, aku perlu berbicara dengan kalian berdua. Tentang apa Kisanak? Aku merasa heran terhadap kemampuan perempuan yang disebut genduk niat itu, yang semalam telah ditontoni. Wajah rarauian berkerut. Sementara itu gelagah putih pun berkata, Kau siap Pakisanak? Apapunlah hubunganmu dengan peristiwa semalam? Permainan kalian sangat rapi. Kalian telah menjebak emang asmara sehingga emang asmara merasa sangat terhina. Apakah kau mempunyai hubungan dengan emang asmara? Aku gurunya. Oh, gelagah putih mengangguk-angguk, hatimu terluka oleh kekalahan emang asmara. Bukankah itu wajar? Kalian telah mempermalukan muridku. Kalian telah merendahkan muridku serendah. Rendahnya, sehingga ia menjadi tidak berharga di mati kawan-kawannya dan pengikutnya. Jika terjadi demikian, siapakah yang bersalah aku tahu? Muridku bersalah. Aku sudah pernah memperingatkannya. Aku pun masih akan memperingatkannya. Tetapi kalian telah mempermalukannya keterlaluan. Seharusnya kalian tidak mempermalukan muridku seperti itu. Aku berharap agar emang asmara menjadi jerah. Jika ia tidak direndahkan sampai serendah-rendahnya, maka ia tidak akan menjadi jerah. Jika kau, gurunya, pernah menegurnya dan emang asmara masih juga kembali ke sifat buruknya, apakah itu sudah sepantasnya? Apakahkah sebagai gurunya tidak merasa tersinggung dan direndahkan oleh muridmu sendiri? Lalu apakah tidak akanmu terhadap muridmu itu? Aku berharap agar emang asmara menjadi jerah. Jika ia masih mengulanginya, maka emang asmara harus dihukum. Ia telah menyalahgunakan kemampuannya untuk tujuan yang buruk, yang justru akan memperburuk citra perguruannya. Jadi, apa maksudmu sekarang? Bukankah yang aku lakukan sejalan dengan keinginanmu itu kisana? Tetapi emang asmara berada di dalam bingkai perguruanku. Aku gurunya yang benang mengajarinya atau menghukumnya. Bukan orang lain. Apalagi yang kau lakukan bukan sekedar menghukum emang asmara. Tetapi kau sudah merendahkan ilmunya. Kau sudah meremahkan perguruannya. Sedangkan pemimpin dari perguruan itu adalah aku. Tetapi yang dilakukan emang asmara justru di luar perguruannya. Ia sudah merugikan orang lain. Bahkan yang dilakukan adalah kesalahan yang mendasar sekali. Dengan paksa mengambil seorang perempuan untuk dijadikan istrinya. Bukankah itu merupakan satu perbuatan yang sangat nista? Justru dengan mengandalkan ilmunya? Ilmu yang diajarkan di perguruannya? Ilmu yang diajarkan oleh gurnya? Tetapi perguruanku tidak mengajarkan sifat yang nampak pada kelakuan emang asmara. Justru karena itu aku harus menghukumnya. Tetapi aku tidak mau ada orang lain yang memandang rendah pada perguruanku. Seolah ilmu yang aku ajarkan itu tidak berarti apa-apa, sehingga emang asmara justru dipermainkan oleh seorang perempuan. Aku tidak akan merasa tersinggung seandainya kau hukum emang asmara tanpa mempermainkannya. Yang aku lakukan bukan pelepasan dendam karena kekalahan muridku. Tetapi karena harga diri perguruanku sudah kau remahkan. Kau anggap ilmu yang dimiliki oleh emang asmara itu tidak berarti sama sekali, sehingga kau telah mengalahkannya dengan kera yang sangat menyakitkan. Kau biarkan emang asmara kehabisan nafas sehingga tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Maaf Kisanak, sahut Rarawulan, aku tidak bermaksud meremahkan ilmunya. Aku tidak bermaksud merendahkannya. Maksudku semata metu untuk membuatnya jerah. Itu yang kau katakan kepadaku sekarang, berkata orang itu, tetapi aku tidak yakin bahwa itulah yang kau lakukan semalam. Kisanak, itulah yang ingin aku lakukan, aku tidak mempercayaimu. Rarawulan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak dapat memberikan penjelasan lebih banyak lagi. Aku tidak dapat memaksamu percaya. Nah, sekarang aku datang untuk memperbaiki citra perguruan. Aku ingin menunjukkan kepadamu, bahwa puncak ilmu di perguruanku tidak lebih rendah dari puncak ilmumu. Jadi, apa maksudmu, Kisanak bertanya gelagah putih. Aku ingin menakar ilmu dengan kalian. Siapapun yang akan bersedia membuat perbandingan ilmu itu. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, apakah itu perlu, Kisanak? Aku hanya ingin meyakinkan, bahwa perguruanku tidak seburuk yang kalian sangka. Gelagah putih dan rarawulan saling berpandangan sejenak. Namun kemudian gelagah putih berkata, baiklah, Kisanak, jika itu yang kau kehendaki. Jika dengan demikian kau mendapat kepuasan dan merasa tidak direndahkan lagi. Tetapi aku muak dengan kesombonganmu. Kau tidak perlu mengalah untuk mendapat pujian, bahwa kau adalah seorang yang baik hati, berbudiluhur, menghindari perselisihan dan puji-pujian cengeng yang lain karena kau dapat memberikan kepuasan kepadaku. Jika itu kau lakukan, kau sama sekali bukan orang yang baik hati, orang yang berbudiluhur, berkorban untuk orang lain atau sebutan-sebutan yang lain, karena jika kau mengalah itu sebenarnya tidak lebih dari satu sikap sombong yang sangat berlebihan saja. Baik. Jika demikian, kita akan mencari tempat terbaik. Tidak di jalan ini, di mana? Di tikungan sungai itu. Di sebelah pohon besar itu. Kita tidak akan merasa terganggu oleh siapapun, karena tempat itu jarang sekali dikunjungi orang. Baiklah. Aku akan menuruti maumu. Orang itu pun kemudian melangkah mendahului gelagah putih dan raraulan meloncati parit dan berjalan menyusuri pematang. Gelagah putih dan raraulan pun kemudian bergerak mengikuti mereka. Namun raraulan sempat berdesis, apakah orang itu tidak akan menjebak kita, Kakang? Ia merasa bahwa muridnya telah kita jebak semalam, sehingga ia pun membalas dengan menjebak kita. Jika orang itu menjebak kita, kita akan memergunakan segenap kemampuan kita untuk melindungi diri kita. Kita tidak mau menjadi pengawan ewan, dipermalukan atau bahkan kita akan dibunuh beramai-ramai. Tetapi sebaiknya kita tidak berperasangka buruk. Ya, Kakang. Keduanya pun kemudian terdiam. Mereka berjalan di sepanjang pematang menuju ke sebatang pohon raksasa yang agaknya tumbuh di pinggir sungai. Beberapa langkah di hadapan mereka, orang yang mengaku guru emang asmara itu telah meloncat dari tanggul sungai turun ke tepian yang berpasir dan berbatu-batu yang menebar di mana-mana. Gelagah putih dan raraulam pun berhenti sejenak di atas tanggul. Ditebarkannya pandangan mereka ke mana-mana. Sepanjang tepian dan bahkan ke selas-selas semak-semak di seberang sungai. Namun mereka tidak melihat seorang pun. Orang yang mengaku gurunya emang asmara yang sudah berdiri di tepian itu agaknya dapat membaca kecurigaan gelagah putih dan raraulan. Katanya, jangan menganggap bahwa aku licik seperti kalian yang telah menjebak muridku. Aku tidak akan menjebakmu. Aku memang mengundang dua orang saudara seperguruanku. Tetapi tidak untuk melibatkan diri. Mereka akan menjadi saksi, apakah ilmu dari perguruan kami sedemikian rendahnya, sehingga harus dihinakan oleh sepasang pengembara seperti kalian berdua. Tiba-tiba saja orang itu bertepuk tangan. Gelagah putih dan raraulan memang agak terkejut ketika mereka melihat dua orang yang meluncur dari dahan pohon raksasa itu dan kemudian berdiri tegak di tepian. Ternyata gelagah putih dan raraulan sama sekali tidak memperhatikan pohon raksasa itu. Mereka tidak mengira bahwa dua orang dengan susah payah memanjat pohon itu dan bersembunyi di balik rimbun daunnya yang kecil-kecil seperti daun preh. Nah, marilah. Turunlah. Kita seharusnya berkenalan lebih dahulu. Gelagah putih dan raraulan kemudian turun dari atas tanggul dengan hati-hati. Nampaknya tebing tanggul yang rendah itu memang agak licin. Kau lihat, berkata guru emang asmara kepada kedua orang yang datang kemudian, bukankah mereka anak-anak yang sangat sombong? Kenapa mereka harus menuruni tanggul itu dengan hati-hati, bahkan berpegangan pohon-pohon perdu? Kenapa mereka tidak meloncat saja langsung ke tepian? Seorang di antara mereka menjawab, ya, aku yakin sekarang. Keduanya memang sangat sombong. Ketika kau berbicara tentang kesombongan mereka, aku masih ragu-ragu untuk mempercayainya. Tetapi sekarang, aku sudah meyakininya. Gelagah putih dan raraulan memang tertegun sejenak mendengar pembicaraan yang dengan sengaja diucapkan dengan keras itu. Tetapi mereka tetap saja menuruni tebing itu sambil berpegangan batang-batang perdu yang tumbuh di tebing yang rendah itu. Beberapa saat kemudian, gelagah putih dan raraulan sudah berdiri di tepian. Raraulan masih menggendong peli kecil dengan selendangnya. Nah, di hadapan para saksi, kita akan mengukur kemampuan kita, berkata Guru Emang Asmara itu, tetapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Namaku Kinara Sembada Saudara seperguruanku yang tinggi ini bernama. Ki Tenaya Siji dan yang saptunya kurus kering itu kita sebut Ki Wareksa Aking. Gelagah putih dan raraulan mengangguk, hormat. Namun mereka juga agak heran, bahwa ternyata orang berilmu tinggi itu bertebaran di mana-mana. Dengan nada rendah gelagah putih pun berkata, Kinara Sembada tentu sudah tahu namaku. Namaku Wiguna dan ini istriku. Namanya Miat. Orang yang bertubuh tinggi itu pun menyahut, nama yang bagus. Kalian pantas mengenakan nama itu. Sayang sekali, kalian terlalu sombong, berkata orang yang bertubuh kurus. Kami sama sekali tidak berniat menyombongkan diri. Kami berbuat wajar-wajar saja menurut perasaan kami. Tetapi jika itu kalian anggap sebagai satu sikap yang sombong, terserah saja kepada kalian. Kau sama sekali tidak berbuat dengan wajar, sahut orang yang bertubuh kurus. Namun kemudian ia pun berkata, tetapi semuanya itu terserah kepada kalian berdua. Kalau kalian merasa mapan dengan tingkah laku kalian, lakukan saja. Kami tidak berhak untuk merubahnya. Aku setuju, sahut Kinara Sembada, yang penting sekarang adalah membuktikan bahwa kau tidak dapat menghina perguruan kami. Bukankah yang dimaksud Kinara Sembada adalah aku kakang, berkata Rarawulan. Biarlah kali ini aku yang melayaninya. Rarawulan tidak memaksa. Ia sadar, bahwa gelagah putih tidak dapat melepaskannya menghadapi orang yang nampaknya memang berbahaya itu. Kinara Sembada tentu. Memiliki kelebihan dalam segala hal dari muridnya. Emong Asmara. Bagus, berkata Kinara Sembada, aku kira kalian masih juga akan menyombongkan diri dengan menghadapkan perempuan itu dalam pertarungan ini. Jika itu yang kau kehendaki tiba-tiba saja Rarawulan menyaut. Biarlah aku saja yang menghadapi Kinara Sembada. Kinara Sembada itu pun kemudian berpaling kepada kedua orang saudara seperguruannya sambil berkata, Kalian akan menjadi saksi bahwa perguruan kita bukan perguruan tataran bawah. Bahwa perguruan kita memiliki landasan ilmu yang tinggi, sehingga tidak seharusnya dihinakan sebagaimana diperlakukan ala Semang Asmara. Baik, kakang, jawab kita Naya Siji, kami akan menjadi saksi bahwa perguruan kita adalah salah satu dari perguruan yang terbaik. Kinara Sembada itu pun kemudian berkata, bersiaplah wiguna. Kita akan segera mulai. Gelagah putih pun telah mempersiapkan dirinya pula. Kepada Rarawulan ia pun berkata, Miat, perhatikan, apa yang akan terjadi di sini. Kau telah membuktikan, bahwa emang Asmara bukan apa-apa bagimu. Sekarang aku juga akan membuktikan, bahwa perguruan yang dipimpin oleh Kinara Sembada tidak akan mendapat menyamai tataran perguruan kita. Apalagi jika guru kita sendiri yang hadir di sini. Maka Kinara Sembada harus mengakui tujuh kali, bahwa perguruannya tidak dapat diperbandingkan dengan perguruan kita. Persetankah orang yang sangat sombong. Kau akan kami permalukan di sini. Meskipun tidak dihadapan banyak orang, tetapi kau harus malu kepada dirimu sendiri. Bahkan aku berharap bahwa gurumu akan bersedia datang. Jika tidak hari ini maka kapan saja ia akan datang, aku akan menerimanya dengan senang hati. Apakah dengan demikian hanya kamilah yang dapat disebut sangat sombong? Cukup. Gelagah putih terdiam. Namun ia justru bergeser selangkah maju mendekati Kinara Sembada dengan tenangnya. Melihat sikap Gelagah putih yang dikenalnya bernama Wiguna itu, jantung Kinara Sembada dan kedua orang saudara seperguruannya pun terasa bergelebar. Sikap itu menunjukkan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Wiguna itu masih sangat muda dimatu Kinara Sembada dan kedua saudara seperguruannya. Karena itu, seberapapun tinggi ilmunya, namun pengalamannya tentu belum begitu luas. Wawasannya masih sangat terbatas, sehingga kemenangannya atas semang asmara telah membuatnya semakin sombong. Sikapnya bukan karena keyakinannya serta percaya diri yang tinggi, tetapi semata metu karena kesombongannya, sehingga sulit baginya untuk menghargai orang lain. Aku harus membuatnya jerah. Ia harus mengakui bahwa di luar diri mereka berdua, terdapat ilmu yang lebih tinggi. Dalam pada itu, Gelagah putih justru menyesuaikan diri dengan anggapan Kinara Sembada. Sebagai seorang yang sangat sombong, maka Gelagah putih telah membuka serangannya. Dengan derasnya Gelagah putih meloncat menyerang dengan kakinya. Namun serangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Kinara Sembada dengan gerak yang sangat sederhana telah menghindarinya. Namun serangan Gelagah putih itu justru membuai Kinara Sembada menjadi ragu-ragu. Jika laki-laki muda itu memiliki ilmu setingkat saja dengan perempuan yang mengembara bersamanya itu, maka ia tidak akan meyerang dengan serangan yang sangat sederhana itu. Karena itu, Kinara Sembada justru menjadi semakin berhati-hati. Ia tidak segera membalas menyerang, tetapi diperhatikannya sikap laki-laki muda yang menyebut dirinya wiguna itu dengan sungguh-sungguh. Namun penggerai Taglagah putih pun cukup tajam pula. Ia pun segera merasakan sikap Kinara Sembada sebagai satu sikap yang sangat berhati-hati. Karena itu, ketika Gelagah putih pun kemudian menyerang pula, maka serangannya benar-benar menjadi sangat berbahaya. Dengan demikian, maka pertempuran pun segera meningkat menjadi semakin bersungguh-sungguh. Keduanya pun dengan cepat meningkatkan ilmu mereka. Kinara Sembada mengukur kemampuan Gelagah putih dengan kemampuan Raraulan yang telah dilihatnya dengan diam-diam, pada saat Raraulan mengalahkan Emong Asmara. Namun Kinara Sembada sengaja tidak melibatkan diri untuk menjaga kemungkinan yang lebih buruk akan dapat terjadi. Bukan saja atas muridnya, tetapi juga atas dirinya sendiri. Kecuali atas dasar pertimbangan itu, Kinara Sembada pun membiarkan Emong Asmara mendapat pelajaran dari kenyataan yang dihadapinya. Beberapa saat kemudian, pertempuran di tepian itu menjadi semakin sengit. Kinara Sembada telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Ia sadar sepenuhnya bahwa laki-laki yang masih muda itu benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Namun Gelagah putih pun dengan cepat pula meningkatkan ilmunya pula. Seperti Raraulan, maka Gelagah putih seakan-akan mendapat kesempatan untuk mengenali kemampuan. Ilmunya sendiri setelah ia menjalani laku bersama-sama dengan istrinya di hutan yang lebat, di kaki gunung merapi. Gelagah putih memang menemukan banyak hal yang terasa baru di dalam dirinya. Penaganya yang semakin kuat, tubuhnya yang seakan-akan bertambah ringan, kecepatannya bergerak serta yang kemudian dikenalinya pula daya tahannya yang semakin tinggi serta tenaga dalamnya yang bertambah besar. Gelagah putih pun berusaha mengenali pula kendali atas tenaga dan kemampuannya, sehingga Gelagah putih dapat mengaturnya sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, maka kemampuan dan ilmunya benar-benar tunduk sepenuhnya atas kehendak dan kendali nalar budinya. Dalam pada itu, pertempuran di tepian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Kinara Sembada yang memang berilmu tinggi itu meningkatkan ilmunya pula semakin tinggi. Namun Gelagah putih masih saja mampu mengimbanginya. Namun menghadapi Kinara Sembada Gelagah putih tidak dapat memperlakukannya sebagaimana raraulan memperlakukan emong asmara. Kinara Sembada benar-benar seorang yang sangat berbahaya bagi Gelagah putih. Kedua orang saudara seperguruan Kinara Sembada memperhatikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Justru mereka yang tidak langsung berada di arna mampu melihat lebih tajam benturan ilmu yang semakin tinggi dari keduanya. Kedua orang itu semakin lama menjadi semakin heran melihat betapa ringannya Gelagah putih yang dikenalnya bernama Wiguna itu berloncatan. Tubuhnya seakan-akan sama sekali tidak mempunyai bobot yang membebaninya. Selain keringanan tubuh Gelagah putih, maka keduanya juga melihat betapa serangan-serangan Kinara Sembada yang mengenai tubuh Gelagah putih sama sekali tidak menggetarkannya. Bahkan ketika terjadi benturan kekuatan, maka yang tergeser surut adalah Kinara Sembada. Sebenarnya lah Kinara Sembada sendiri mulai merasakan kelebihan Gelagah putih. Demikian cepatnya laki-laki muda itu bergerak, sehingga kadang-kadang Kinara Sembada tidak sempat mengimbanginya. Serangan-serangan Gelagah putih lah yang lebih sering mengenainya. Bahkan semakin lama semakin menyakitinya, ketika kaki Gelagah putih yang terayun mendatar bersamaan dengan tubuhnya yang berputar mengenai keningnya, maka terasa sesaat matanya menjadi kabur. Namun ketika serangan yang sama untuk kedua kalinya menyambarnya, Kinara Sembada sempat menghindar dengan merendahkan diri. Bahkan dengan cepat kakinya menyapu kaki Gelagah putih yang kemudian menyentuh tanah. Tetapi dengan kecepatan yang sangat tinggi, Gelagah putih sempat melenting. Dengan bertumpu pada kedua tangannya yang menapak di tanah, maka sekali Gelagah putih berputar di udara. Dengan lembutnya, kedua kakinya pun kemudian menapak di atas tanah. Pada saat yang bersamaan, dengan menghentakan kemampuannya, Kinara Sembada telah meloncat dengan menjulurkan kakinya mengarah ke punggung Gelagah putih yang membelakanginya. Namun dengan kecepatan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, Gelagah putih telah berbalik sambil menyelangkan kedua tangannya di dadanya. Demikian kedua kaki Kinara Sembada membentur kedua tangannya yang bersilang, Gelagah putih telah menghentakannya. Benturan yang keras telah terjadi, Gelagah putih tergetar selangkah surut. Namun Kinara Sembada seakan-akan telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di pasir. Tetian, hampir saja tubuhnya menimpa sebuah batu yang besar. Kinara Sembada harus menahan sakit di punggungnya. Meskipun Kinara Sembada itu dengan cepat bangkit, namun terasa punggungnya menjadi sangat sakit. Seakan-akan tulang belakangnya telah menjadi retak. Namun Kinara Sembada masih memiliki ilmu puncaknya. Karena itu, ketika ia telah berdiri tegak maka ia pun berkata. Kau memang luar biasa wiguna. Ilmumu ternyata lebih lengkap dari ilmuku. Gelagah putih tertegun. Namun ia pun kemudian menjawab, Jangan menyanjung Kinara Sembada. Aku tahu bahwa kau memiliki ilmu pamungkas yang sangat dasyat. Ilmu ini masih belum begitu nampak jelas pada emang asmara. Dan bahkan nampaknya ia masih agak merasa gagap mengeterapkannya. Tetapi kau tentu berbeda. Ya, aku menguasai kuasa panasnya api di dalam diriku. Aku akan dapat melontarkannya dan membakar tubuhmu menjadi abu. Jika kekuatan ini tidak nampak atau belum mampu dikuasai sepenuhnya oleh emang asmara, maka aku, gurunya tentu memiliki kelebihan daripada muridku itu. Aku tahu, Kinara Sembada. Tetapi jika aku berani menghadapimu sekarang, aku tentu mempunyai ilmu andalan yang akan dapat meredam panas apimu itu. Jika ilmu kita berbenturan, maka aku tidak tahu apa yang akan terjadi, karena kita belum tahu ukuran kemampuan kita masing-masing. Sementara itu, bukankah semula kita tidak berniat benar-benar saling mengwancurkan? Apakah kau menjadi ketakutan? Ya, aku memang menjadi ketakutan kalau kau tidak mampu menahan deraan ilmuku. Seandainya ilmu kita berbenturan, maka ilmu yang lebih lemah akan memantul dan menyakiti diri sendiri ditambah oleh dorongan ilmu yang lebih kuat. Kau memang sombong sekali, Wiguna. Tetapi aku tidak berniat menyombongkan diri, apapun yang terjadi. Kau tidak dapat terus-menerus menghina ilmu puncak dari perguruanku. Bahkan seandainya salah seorang di antara kita harus mati. Kita dapat mencapai tujuan tanpa membahayakan jiwa kita masing-masing. Apalah yang harus kita lakukan menurut gagasanmu di sana ada tebing berbatu padas. Kita akan mempergunakannya sebagai sasaran serangan berlandaskan pada ilmu puncak kita masing-masing. Kita akan dapat menilai ilmu siapakah yang lebih baik di antara kita. Kinarasembadat termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling kepada kedua orang saudara seperguruannya, maka keduanya pun mengangguk hampir bersamaan. Agaknya keduanya sependapat dengan laki-laki muda yang dikenalnya bernama Wiguna itu. Baik, berkata Kinarasembadat kemudian, kita akan melepaskan serangan kita terhadap tebing di seberang sungai kecil ini. Berdasarkan hasilnya, maka yang kalah harus mengaku kalah. Jika kau kalah Wiguna, kau harus mengerti, bahwa kemampuan Emang Asmara bukan ukuran tingkat kemampuan puncak perguruan kami. Ya, jawab gelagah putih, jika aku kalah, aku akan mengakui kelebihan perguruan Kinarasembadat. Tetapi sebaliknya Kinarasembadat juga harus mengakui kenyataan yang terjadi. Dengan kesepakatan itu, maka keduanya pun segera mempersiapkan diri. Mereka berdiri di tepi sungai kecil itu menghadap ke tebing berbatu padas di seberang. Silahkan Kinarasembadat pun segera mempersiapkan diri. Ia mengarahkan serangannya kepada segerumbul pohon perdu yang tumbuh di tebing seberang yang berbatu padas. Sejenak Kinarasembadat memusatkan nalar budinya untuk mempersiapkan ilmu puncaknya. Kedua orang saudara seperguruannya pun menjadi tegang pula. Di perguruan mereka, mereka mengakui bahwa Kinarasembadat adalah orang yang memiliki tingkat ilmu tertinggi, sehingga ia telah mewarisi kedudukannya tertinggi di perguruannya. Sementara itu, gelagah putih dan raraulam pun menjadi tegang pula. Mereka tidak mengetahui sejauh manakah kemampuan ilmu puncak Kinarasembadat. Sesaat kemudian, maka Kinarasembadat pun telah sampai pada puncak kemampuannya. Terdengar Kinarasembadat berteriak nyaring. Kedua tangannya terjulur ke depan dengan telapak. Tangannya terbuka menghadap ke segerumbul semak yang berada di tebing berbatu padas di seberang. Seleret sinar telah memancar dari kedua telapak tangan Kinarasembadat. Begitu cepatnya menyambar gerumbul liar di tebing seberang. Tiba-tiba saja, lidah api seakan-akan telah menjilat gerumbul-gerumbul liar itu. Dalam sekejap gerumbul liar itu pun telah menjadi hangus. Sementara itu, tebing berbatu padas itu pun menjadi retak-retak sehingga beberapa gumpal batu padas pun runtuh jatuh ke tepian berpasir. Kedua orang saudara seperguruan Kinarasembadat menarik nafas panjang. Kinarasembadat memang orang yang terbaik di dalam olahkanuragan daripada yang lain. Ki. Kinarasembadat masih dapat membuktikan kelebihannya untuk menjaga harga diri perguruannya. Di seberang bukan saja gerumbul liar itu menjadi hangus bagaikan dijilat lidah api yang panasnya melampaui panasnya bara kayu melandingan. Kinarasembadat pun kemudian menghela nafas panjang. Kemudian ia pun bergeser setapak surut sambil berkata, Sekarang giliranmu diguna. Aku ingin tahu, apakah kau mampu melakukannya. Bahkan seandainya kau sentuh tebing itu dengan unsur kewadaganmu. Gelagah putih menarik nafas panjang. Katanya, aku akan menyerangnya dari sini, Kinarasembadat. Aku juga tidak akan memergunakan sentuhan kewadagan. Bagus. Lakukan. Jika kau dapat melukai tebing itu lebih parah lagi, aku akan menundukkan kepalaku di hadapanmu. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Dipandanginya tebing berbatu padas di seberang sungai kecil itu. Dia matinya gerumbu perdu yang telah hangus menjadi arang. Daun-daunnya telah rontok menjadi debu. Gelagah putih tidak mau gagal. Gelagah putih tidak ingin dipermalukan oleh Kinarasembada. Karena itu, maka gelagah putih lelah memusatkan nalar budinya, menggugah ilmunya pada tataran tertinggi. Sejenak gelagah putih berdiri tegak. Dipandanginya tebing berbatu padas di seberang. Tetapi gelagah putih tidak memiliki kemampuan sebagaimana Agung Sedayu menyerang dengan sorot matanya yang memancarkan ilmunya. Tetapi gelagah putih tidak saja berlandaskan ilmu yang telah dimilikinya pada saat ia berangkat meninggalkan tanah perdikan menoreh. Tetapi setelah ia menjalani laku, maka segala galanya telah menjadi semakin meningkat. Karena itu, dalam tataran ilmunya yang semakin tinggi itu, maka gelagah putih pun kemudian telah menyentuh bagian atas dada kirinya dengan ujung jari tangan kanannya serta menyentuh bagian atas dada kanannya dengan dua jari tangan kirinya, sehingga kedua tangannya bersilang. Kemudian dijulurkannya tangannya lurus ke depan. Tetapi telapak tangannya tidak lagi menghadap ke arah sasarannya. Kedua telapak tangannya yang terbuka justru menelungkup. Ketegangan telah mencengkam tepian itu. Kinarasemada dan kedua orang saudara seperguruannya berdiri mematung. Jantung mereka menjadi berdebaran melihat sikap gelagah putih. Bahkan ketika mereka melihat cahaya samar kebiruan pada saat jari-jari tangan gelagah putih yang bersilang menyentuh bagian atas dadanya. Bersamaan dengan terjulurnya tangan gelagah putih maka seakan-akan dari kesepuluh jari-jarinya telah meluncur butir-butir cahaya yang kebiru-biruan sebagaimana nampak pada saat kedua tangan gelagah putih bersilang dan menyentuh bagian atas dadanya itu. Sesaat kemudian, terdengar gemuruh. Butir-butir cahaya yang meluncur dari jari-jari tangan gelagah putih itu seakan-akan telah meledak dan meruntuhkan tebing berbatu padas di seberang sungai kecil itu. Batu-batu padas yang pecah bukan saja berguguran, tetapi pecahan-pecahan batu padas itu terlempar ke segala arah dan berhamburan jatuh di tepian. Jantung kinaras embada dan kedua orang saudara seperguruannya itu pun terguncang. Mereka tidak mengira bahwa kemampuan ilmu laki-laki yang masih terhitung muda itu demikian besarnya sehingga sulit untuk dicari bandingnya. Gerumbul-gerumbul liar yang tumbuh di tebing berbatu padas itu tidak saja menjadi hangus, tetapi tercerabut sampai ke akarnya dan lumat menjadi debu yang kemudian diterbangkan angin. Gelagah putih kemudian menelengkupkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Sesaat kedua tangannya itu bergerak menurun dan kemudian tergantung di sisi tubuhnya yang masih berdiri tegak. Gelagah putih justru terkejut ketika kinaras embada yang kemudian diikuti oleh kedua saudara seperguruannya berdiri di hadapan gelagah putih sambil membungkuk hormat. Dengan nada berat kinaras embada pun berkata, Aku harus mengakui dengan jujur bahwa kau berada di tataran yang jauh lebih tinggi dari tataran ilmuku. Ilmu tertinggi di perguruanku. Sudahlah, gelagah putih pun kemudian menggapai bahu kinaras embada sambil mengangkatnya. Berdiri tegaklah. Tidak ada yang harus disanjung lagi. Kami tidak dapat ingkar dari kenyataan yang kami hadapi, baiklah. Tetapi sudahlah. Lupakan saja semuanya yang telah terjadi. Jika saja kau tidak mempunyai gagasan untuk membuat perbandingan ilmu dengan memergunakan tebing diseberang sebagai sasaran, maka aku tentu sudah lumat oleh kemampuan ilmumu. Sekali lagi aku katakan kepada kinaras embada dan kedua saudara seperguruanmu, bahwa aku sama sekali tidak berniat menyombongkan diri. Tetapi aku sekedar menyatakan kekecewaanku, bahwa salah seorang murid di perguruanmu dan bahkan mungkin dengan satu dua saudara seperguruannya, telah menyalahgunakan kemampuan yang dimilikinya. Sementara itu, para pemimpin di perguruan itu gagal menjegahnya. Atau bahkan mungkin tidak bertindak apa-apa sama sekali. Kami tidak akan ingkar, bahwa kamilah yang harus bertanggung jawab, sahut kinaras embada, kami akan menertibkan murid-murid kami dengan care yang lebih baik lagi. Hati-hatilah dengan emong asmara. Jika ia mendendam terhadap Ki Bekel dan anaknya yang semalam ditontoni, kinaras embadalah yang harus bertanggung jawab. Ya, aku akan bertanggung jawab. Kenapa orang itu harus berganti nama? Bukankah namanya sendiri yang diterimanya dari orang tuanya sudah cukup baik? Ya, ia akan kembali kepada namanya sendiri. Nah, apakah sekarang masih ada persoalan yang menggelitik kinaras embada? Mumpung aku masih ada di sini. Aku akan mengucapkan terima kasih kepada genduk niat yang telah dapat menahan diri terhadap muridku, emong asmara. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, maksud kinaras embada? Genduk niat tidak membunuhnya. Seandainya saat itu dilakukannya, aku tentu akan berusaha menyelamatkannya. Nah, keterlibatanku malam itu akan dapat membunuhku pula. Tetapi bukankah perlakuan miat terhadap emong asmara itu yang membuat kinaras embada menemui kami sekarang ini? Karena ketidaktahuanku. Karena itu, aku minta maaf sekaligus mengucapkan terima kasih. Baiklah. Kita tidak akan mempersoalkannya lebih panjang lagi. Tetapi tolong, kendalikan emong asmara. Aku berjanji. Terima kasih. Dengan demikian, maka kinaras embada dan kedua orang saudara seperguruannya pun minta diri. Ketika mereka akan meninggalkan tepian, kinaras embada berkata, Aku persilahkan kisanak berdua singgah di padepokan kecilku. Kami tinggal di pinggir sungai kecil ini, beberapa ratus patok ke arah udik. Sungai kecil ini akan melingkari sebuah gumuk kecil di kaki guhung merapi. Kami tinggal di gumuk kecil itu. Terima kasih. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kami dapat singgah. Apakah emong asmara juga berada di padepokan itu? Tidak. Ia sudah tidak tinggal di padepokan. Tetapi ia tinggal di rumahnya. Itulah sebabnya pengawasan kinaras embada tidak cukup ketat terhadap murid yang sudah terlanjur mewarisi ilmu yang cukup tinggi. Itu salah kami. Kami akan memperbaiki kesalahan itu. Ketiga orang itu pun kemudian menaiki tebing di seberang, di sebelah tebing yang runtuh dan berjalan menyusuri tanggul ke arah udik. Gelagah putih dan raraulam pun kemudian justru duduk di sebuah batu yang besar di bawah sebatang pohon yang rimbun yang tumbuh di tanggul sungai kecil itu. Ternyata mereka orang-orang yang jujur, desis gelagah putih. Ya, sahut raraulan, sikapnya wajar. Agaknya kinaras embada benar-benar akan mengawasi muridnya, khususnya emong asmara. Ya, aku bahkan yakin, bahwa kinaras embada akan memberikan peringatan yang keras terhadap emong asmara. Dan saudara-saudara seperguruannya yang mendukung sikap dan tindakannya. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, rara. Permainanku hari ini justru menyadarkan kepadaku, bahwa aku dan tentu juga kau telah memikul tanggung jawab yang sangat berat. Maksud kakang? Ilmu kita sudah meningkat semakin tinggi. Sementara itu, apakah kita yakin bahwa kita pada suatu saat tidak tergoda oleh kemampuan kita sehingga kita benar-benar akan menjadi orang-orang yang sombong dan terjerumus ke dalam tingkah laku yang keluar dari jalan yang seharusnya? Raraulan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, itulah sebabnya kakang, orang-orang tua selalu memberikan pesan agar kita tidak pernah terlepas dari kesadaran kita tentang diri kita sendiri. Itulah yang sulit. Kita harus berusaha, kakang. Kita akan saling mengingatkan. Kita akan saling membantu dalam kelemahan jiwani yang memang mungkin datang mencengkam kita. Kita memang harus berjuang dan memohon kepada Yang Maha Agung, sumber dari segala sumber kuasa di segala ruang dan waktu. Semoga kurnianya tetap berada dalam kendalinya. Sehingga kita, peraganya, tidak berjalan sendiri menurut kemauan kita semata meta. Raraulan menarik nafas dalam-dalam. Pernyataan gelagah putih adalah satu pengakuan akan kelemahan jiwa seseorang yang mudah tergoda oleh gebiar kehidupan keduniawian. Untuk beberapa saat keduanya saling berdiam diri merenungi jalan kehidupan yang akan mereka lalui dengan bekal yang meyakinkan di dalam olah kanuragan. Namun tiba-tiba saja gelagah putih pun berkata, Rara, apakah kita perlu memberikan sebutan atas ilmu kanuragan yang kita sandang sekarang ini? Nama? Bukankah ilmuku dan ilmumu telah lebur? Kau tidak dapat lagi menyebut ilmumu dengan Aji Pacar Wutah Pusparinonce. Aku juga tidak akan dapat menyebut lagi Aji Segar Bumi, serta ilmuku yang lain yang tidak mempunyai sebutan apa-apa. Meskipun kau masih tetap memiliki Aji Pacar Wutah yang masih dapat kau terapkan jika kau kehendaki, demikian pula aku, tetapi dalam puncak kemampuan kita, kita memerlukan sebutan yang pantas. Di dalam kitab itu tidak ada petunjuk, apa-apa tentang sebutan atas ilmu yang tercantum di dalamnya. Bukan sekedar tulisan yang tidak berarti apa-apa. Tetapi setelah kita jalani laku, maka apa yang tertulis di dalam kitab itu telah ternyata dalam diri kita. Kakang akan memberi sebutan pada puncak ilmu kita kalau mungkin apa salahnya. Aku sependapat Kakang. Nah, sekarang kita akan mencari nama itu. Raraulan memandang gelagah putih sekilas. Kemudian dipandanginya tebing berbatu padas yang berguguran. Raraulan sendiri juga mampu melakukannya, meskipun mungkin masih selapis di bawah kemampuan gelagah putih. Namun apa yang dapat dilakukan oleh Raraulan, telah melampaui kemampuan ilmunya Aji Pacar Wutah Pusparinon C. Sebutan apa yang akan Kakang pergunakan? Berbeda dengan sebutan ilmu yang pernah kita dengar. Kita tidak perlu mempergunakan sebutan yang mengesankan. Kekerasan. Bukankah ada sisi yang lembut dari ilmu yang telah kita warisi lewat kitab itu? Ya, Kakang. Gelagah putih menarik nafas panjang. Kemudian ia pun merenungi beberapa kata yang pantas untuk menyebut ilmunya. Namun akhirnya gelagah putih itu pun menggeleng sambil berdesis. Aku tidak menemukan nama yang mapan untuk ilmu kita. Jadi, bagaimana jika kita sebut saja dengan Aji Namaskara, Aji Namaskara, ulang Raraulan. Bagaimana menurut pendapatmu? Baik, Kakang. Ilmu itu akan selalu mengingatkan kita kepada Kinamaskara. Orang yang langsung atau tidak langsung telah mewariskan ilmu itu kepada kita. Karena Kinamaskara mewariskan ilmu itu tanpa nama, maka kita sebut saja Aji Namaskara seandainya nama itu masih terdengar agak janggal, semakin lama akan semakin terbiasa bagi telinga kita. Bukankah nama itu hanya akan disebut-sebut di antara kita saja? Ya. Nah, baiklah. Sejak sekarang kita sebut ilmu puncak kita itu dengan Aji Namaskara. Gelagah putih mengangguk-angguk sambil berdesis, ya. Aji Namaskara. Keduanya pun kemudian sejenak termenung. Agaknya mereka sedang merenungi nama yang baru saja mereka ucapkan untuk menyebut ilmu puncak yang mereka kuasai. Setelah menjalani laku yang berat di dalam hutan di kaki gunung merapi. Namun beberapa saat kemudian, gelagah putih pun berkata. Baiklah. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita. Marilah kakang, sahutra rawulan sambil bangkit berdiri. Keduanya pun kemudian meninggalkan tepian itu. Mereka menaiki tebing yang tidak terlalu tinggi. Mereka pun berjalan beberapa saat menyusuri tanggul. Kita akan kembali ke jalan yang kita lalui tadi, berkata gelagah putih. Ya, kakang, jawab pera rawulan sambil melangkai parit yang memujur di sepanjang kotak-kotak sawah. Selanjutnya keduanya pun berjalan meniti pematang di antara tanaman yang nampak hijau. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah melangkai parit lagi dan turun ke jalan yang tadi mereka lewati. Ternyata jalan yang mereka lewati memang jalan yang tidak terlalu banyak dilalui orang. Mereka tidak terlalu sering berpapasan dengan seseorang. Tidak pula ada orang yang jalan seiring dengan mereka. Jalan ini terasa terlalu sepi, berkata rara wulan kemudian. Ya, padahal di depan terdapat beberapa padukuhan yang cukup besar. Sawahnya pun nampak subur terbentang sampai ke batas hutan yang memujur di Cakrawala. Rara wulan mengangguk. Katanya, mungkin kerja di sawah telah selesai. Tanaman tumbuh dengan subur. Para petani tinggal menunggu padi yang telah bunting itu berbuah dan menjadi kuning. Kemudian memetiknya dan membawanya ke lumbung. Gelagah putih mengangguk-angguk. Pada saat padi bunting justru para petani menjadi tegang. Kadang-kadang jika nasib buruk, justru hama datang menyerang. Hama walang sangit dapat datang setiap saat menghisap biji yang masih agak cair, sehingga ketika padi itu berbuah, maka butir-butirnya telah kosong. Yang ada hanyalah kulitnya yang tegak mencuat dari batangnya. Namun padi yang kosong, yang nampaknya menengadah itu sama sekali tidak memberikan apa-apa kepada para petani yang menanam dan memelihara dengan tekun sebelumnya. Namun jika nasib baik, maka padi itu akan menghasilkan buah yang berisi. Namun justru semakin berisi, maka buah padi itu akan nampak semakin merunduk. Buah padi yang merunduk itu adalah buah padi yang seolah-olah tahu membalas budi kepada para petani yang menanam dan memeliharanya dengan tekun. Demikianlah, gelagah putih dan raraulan berjalan di jalan yang panjang menuju ke sebuah padukuhan yang terhitung besar. Sementara itu, matahari telah mulai bergerak menurun. Sambil menengadahkan wajahnya raraulan pun berkata, Ternyata kita cukup lama berada di tepian. Ya, gelagah putih mengangguk, kita telah kehilangan banyak waktu. Jika saja kita berjalan terus, maka kita tentu sudah melampaui beberapa bulak panjang dan beberapa padukuhan. Tetapi bukankah kita tidak berada dalam batasan waktu? Ternyata permainan kakang di tepian ada juga artinya, maksudmu. Raraulan menarik nafas panjang. Katanya, kita sempat memberi nama terhadap ilmu puncak kita. Ya, gelagah putih mengangguk-angguk, selain itu kita pun semakin mengenali diri kita dan semakin mencemaskan ketahanan jiwa kita terhadap godaan duniawi. Bukankah dengan demikian kita dapat lebih mengenali pula sisi-sisi kehidupan kita? Yang gelap, yang suram dan yang terang? Ya, satu dorongan untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Ingat di setiap saat akan keberadaannya dan kuasanya. Raraulan menarik nafas panjang. Namun untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Dalam pada itu, matahari pun menjadi semakin rendah. Keduanya telah melintasi padukuhan yang cukup besar yang memujur sepanjang jalan yang mereka lalui. Mereka berjalan lewat di depan bangunan yang cukup besar. Banjar padukuhan itu. Namun padukuhan itu tidak terlalu ramai. Halaman-halaman rumah yang luas menjadikan jarak antara tetangga menjadi jauh. Tanah yang tidak rata, gumuk-gumuk kecil yang ada di padukuhan itu agaknya telah membuat jarak antara seseorang dan orang yang lain. Gumuk-gumuk kecil itu dapat longsor jika hujan lebat turun, desis Raraulan. Ya, tetapi agaknya hal itu jarang sekali terjadi, Raraulan mengangguk-angguk. Di ujung padukuhan mereka berpapasan dengan beberapa orang anak yang pulang dari padang sambil menggiring kambing mereka. Anak-anak itu berpaling memandang gelagah putih dan Raraulan dengan kerut didai. Mereka belum pernah melihat keduanya lewat jalan utama di padukuhan mereka. Tetapi mereka tidak bertanya apa-apa. Kambing mereka nampak gemuk-gemuk, berkata gelagah putih kemudian. Tentu di sekitar ini terdapat padang rumput yang luas, atau padang perdu. Mereka tidak akan menggembalakan kambing mereka ke padang perdu dekat dengan hutan itu. Di hutan itu tentu berkeliaran binatang buas. Gelagah putih mengangguk-angguk. Ketika mereka kemudian berjalan di tengah-tengah bulak berikutnya, maka matahari pun menjadi semakin rendah. Cahaya matahari yang menjadi semakin lunak menebar di atas kotak-kotak sawah yang bertingkat, semakin lama semakin menurun. Di belakang mereka, puncak gunung merapi nampak kemerah-merahan. Beberapa lembarawan nampak mengambang di lambung gunung. Malam itu, gelagah putih dan Raraulan bermalam di sebuah banjar padukuhan. Ternyata orang-orang padukuhan itu sangat baik, sehingga gelagah putih dan Raraulan diperlakukan sebagai seorang tamu. Penunggu banjar itu telah menyediakan makan malam bagi keduanya. Bahkan di pagi hari, penunggu banjar itu sudah menyediakan ketelah pohon yang direbus dengan legen kelapa. Setelah mengucapkan terima kasih, maka gelagah putih dan Raraulan pun meninggalkan padukuhan itu untuk meneruskan perjalanan mereka. Kisanak bertanya gelagah putih kepada penunggu banjar, Aku sekarang berada di padukuhan mana? Kisanak berada di padukuhan Watu Palang. Jika Kisanak berjalan terus, maka Kisanak akan sampai ke padukuhan Tegali Reja. Kalau Kisanak berjalan terus ke barat, maka Kisanak akan sampai ke Kalipraga. Kalipraga, ulang Raraulan. Ya, Kalipraga Kisanak akan menempuh perjalanan di dataran yang luas. Namun Kisanak masih akan menjumpai padang perdu, hutan dan rawa-rawa. Baru kemudian Kisanak akan sampai ke dekat satu lingkungan yang ditebari dengan bangunan-bangunan kuna berupa candi-candi. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Ia belum pernah melewati padukuhan Tegali Reja. Ia pun belum pernah menjelajahi daerah yang menyimpan banyak peninggalan bangunan lama meskipun mereka tahu tentang bangunan-bangunan kuna itu. Tanah Perdikan Menoreh adalah dataran yang dibatasi oleh dinding yang berwujud rangkaian panjang sebuah pegunungan yang disebut Pegunungan Menoreh di sisi barat. Pegunungan yang memujur ke utara sampai ke telatah yang akan dilewatinya jika mereka tidak sengaja berjalan melingkar. Terima kasih, Kisanak. Kami mohon diri. Berhati-hati lah di perjalanan. Kalian akan menempuh daerah yang gawat. Meskipun daerah yang akan kalian lalui menjadi jalan pintas para pedagang, tetapi biasanya mereka melintas dalam rombongan yang cukup kuat. Mereka tidak mau terperosok ke dalam kesulitan karena sekelompok perampok yang menghadang mereka. Jika mereka melintas dalam kelompok yang agak besar, maka mereka akan dapat saling membantu melawan para perampok itu. Terlebih-lebih di sekitar penyeberangan di Kalipraga. Penyeberangan yang bagaimana yang Kisanak maksudkan? Apakah di Kalipraga itu ada beberapa tukang satang dengan rakitnya menunggu orang-orang yang menyeberang? Pada keadaan yang sewajarnya, tidak. Orang dapat menyeberang tanpa bantuan rakit dan tukang satang. Sekali lagi gelagah putih dan raraulan mengucapkan terima kasih sebelum mereka beranjak meninggalkan padukuhan itu. Ketika mereka keluar dari padukuhan Watu Palang, mereka masih melihat kabut yang tipis menebar di bulak yang panjang. Namun kabut itu perlahan-lahan terangkat oleh kahaya matahari yang baru terbit. Jalan membujur panjang di hadapan mereka. Menusuk di antara kotak-kotak sawah yang luas. Di ujung jalan itu nampak sebuah padukuhan yang lamat-lamat mencuat dari balik kabut yang menipis. Namun di arah lain mereka melihat hutan yang agaknya masih lebat di ujung kaki gunung merapi. Kita akan pergi ke Tegal Reja, berkata gelagah putih. Apakah kita akan menyeberang? Ya, kita akan menyeberang Kalipraga. Tetapi kita tidak akan menuju ke selatan agar kita tidak sampai di tanah perdikan kembali. Raraulan tersenyum. Katanya kemudian, pada dasarnya Kalipraga dapat diseberangi. Ya, seperti yang dikatakan penunggu banjar di Watu Palang. Tetapi jika banjir, agaknya kita akan sulit menyeberang. Kau lihat langit bersih, kakang. Bukankah sekarang tidak sedang mangsa rendeng? Di musim hujan mungkin Kalipraga banjir hampir setiap hari. Ya, tetapi tentu tidak perlu hari ini. Mungkin esok atau bahkan lusa. Kenapa harus esok atau bahkan lusa? Mungkin ada yang menarik perhatian di sepanjang jalan. Tetapi bukankah jalan masih panjang? Tetapi seperti dikatakan oleh penunggu banjar, kita harus berhati-hati karena kita akan melalui jalan yang agaknya mempunyai banyak hambatan. Ya, meskipun demikian, jalan ini masih saja menjadi jalur perjalanan para pedagang yang akan menuju ke daerah barat. Agaknya Kero mengatakannya terbalik Rara. Bukan para pedagang itu memilih jalan yang meskipun banyak hambatannya. Tetapi justru karena jalan ini banyak dilalui para pedagang yang dianggap membawa banyak uang dan barang-barang berharga, maka daerah ini telah mengundang kelompok-kelompok orang yang berniat jahat. Mereka yang ingin memiliki banyak uang dan barang-barang berharga melalui jalan pintas. Rara Wulan tersenyum. Katanya, ya, agaknya kau benar kakang. Sebelum para penjahat itu berdatangan jalan ini tentu merupakan jalan yang aman dan terhitung dekat dengan tujuan para pedagang yang menuju ke barat itu. Sehingga mereka memilih melalui jalan ini. Namun lambat laun, jalan ini pun menjadi jalan yang berbahaya. Tentu semula para pedagang itu lewat tanpa harus menunggu beberapa orang kawan. Mereka agaknya menyeberang jalan ini sendiri-sendiri atau berdua saja. Namun mereka kemudian menjadi sasaran kejahatan yang seakan-akan terpanggil untuk melakukannya di sini. Ya, dengan demikian maka para pedagang itu pun mendapatkan akal. Mereka melintas bersama-sama sehingga mereka akan dapat melawan jika sekelompok perampok menghentikan mereka. Gelagah putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun Rara Wulan pun kemudian berkata, tetapi kita tidak usah merasa cemas. Kita tidak mempunyai apa-apa, sehingga tidak ada seorang penjahat pun yang akan mengganggu kita. Kita membawa uang, desis gelagah putih. Tidak seberapa dibanding dengan benda-benda berharga yang dibawa oleh para pedagang. Ada yang lebih berharga. Rara Wulan mengangguk. Katanya, ya, kitab ini. Gelagah putih pun tiba-tiba berkata, bagaimana pendapatmu jika kitab itu kita sembunyikan saja di tempat yang tidak akan pernah didatangi seseorang. Di mana? Di dalam goa misalnya. Goa yang tidak akan pernah menarik perhatian orang. Kalau petinya rusak dan kitabnya pun kemudian rusak pula? Bukankah kitab itu tidak boleh diketahui isinya oleh siapapun kecuali kita? Bagaimana jika kita musnahkan saja? Kita masih belum tuntas. Rara. Kita belum menemukan tuka warna susu hing sarbok. Selain itu, masih ada lagi bagian-bagian dari laku yang harus kita selesaikan, meskipun tidak harus dengan serta-merta. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, ya, kita masih harus menuntaskannya. Bagaimana jika kitab itu tidak usah kita tempatkan dalam peti kecil itu? Lalu? Petinya saja yang kita sembunyikan, kalau rusak. Tidak apa-apa. Peti itu buatannya bagus sekali kakang. Aku sebenarnya senang pada bentuk dan ujutnya. Jika demikian, biar saja kitab itu tersimpan di dalam peti itu. Rara Wulan menarik nafas panjang. Namun kemudian Rara Wulan itu pun berkata, Kakang, sebaiknya kitab itu tidak ditempatkan lagi di dalam peti ini. Kakang membawa kitabnya. Aku membawa petinya. Jika ada orang yang tertarik pada peti ini, maka kita tunjukkan bahwa peti itu kosong. Kitab ini dapat rusak, mungkin karena keringat. Tetapi mungkin karena gerak tubuhku. Apalagi jika aku harus berloncatan dan bahkan berguling dan berputaran. Kitab itu kita bungkus dengan kain. Kita dapat membeli kain di pasar yang akan kita lewati. Entah nanti, entah esok. Jika kitab itu ada di dalam peti ini akan dapat terjadi salah paham. Apalagi jika kita akan melewati jalan yang mempunyai banyak hambatan. Mereka tentu akan mempertanyakan isi peti ini. Jika kita harus membukanya, maka kitab itu akan senagat menarik perhatian mereka. Tetapi jika peti itu kosong, maka mereka tidak akan mempersoalkannya lagi. Tetapi mereka tentu masih juga akan bertanya, kenapa peti kosong itu kau bawa kemana-mana? Peti itu semula berisi perhiasan peninggalan orang tua. Tetapi sudah dirampas orang sebelumnya. Gelagah putih tertawa. Tetapi ia pun berkata, baiklah. Jika kita sudah mempunyai sepotong kain, maka kitab kecil yang ada di dalam peti kecil itu akan kita bungkus dan aku akan menyelipkannya di bawah bajuku. Tetapi aku harus mengenakan setagenku di luar bajuku agar kitab itu tidak meluncur jatuh. Kau pakai baju gondil. Kau bawa kitab itu di dalam baju gondilmu. Gelagah putih tertawa lebih panjang. Namun suara tertawanya berhenti. Gelagah putih dan raraulan itu pun berpaling karena mereka mendengar derap kaki beberapa ekor kuda yang berlari di belakang mereka. Beberapa saat kemudian beberapa orang penunggang kuda melarikan kuda mereka mendahului gelagah putih dan raraulan. Ada di antara mereka yang berpaling kepada kedua orang suami istri itu. Tetapi yang lain sama sekali tidak menghiraukannya. Tentu mereka para pedagang dan saudagar yang diceritakan oleh penunggu banjar itu, desis raraulan. Ya, sekelompok saudagar dan pedagang yang cukup kuat. Para pedagang dan saudagar yang berkeliling sampai ke tempat yang jauh, mereka tentu memiliki bekal kemampuan dan ilmu yang tinggi. Bahkan ada di antara mereka yang masih membawa satu-dua orang pengawal yang kuat untuk melindunginya dari orang-orang yang berniat jahat. Jika mereka bergabung dalam satu kelompok yang agak besar, maka kelompok-kelompok penjahat pun akan berpikir ulang jika mereka berniat mencegah perjalanan para pedagang dan saudagar itu. Raraulan mengangguk-angguk. Dengan kera yang demikian, maka para pedagang dan saudagar itu tidak akan diganggu di perjalanan. Baru setelah mereka sampai di tempat yang aman mereka saling memisahkan diri. Tetapi tempat yang aman itu pun pada suatu saat tentu akan menjadi tidak aman pula. Para penjahat, perampok dan penyamun yang mencium bahwa para pedagang dan saudagar itu telah berpisah dan menuju ketujuan mereka masing-masing maka mereka pun akan datang ke tempat itu. Yang kemudian nampak di depan, adalah debu yang dihamburkan oleh kaki kuda yang berlari, iri-iringan orang berkuda itu pun kemudian segera hilang dari pandangan mati mereka. Keduanya pun kemudian meneruskan perjalanan mereka. Jalan yang mereka lalui masih berada di bulah yang luas. Padukuhan yang ada di hadapan mereka masih berjarak beberapa ratus kotak. Akhirnya daerah ini akan menjadi daerah yang aman dengan sendirinya. Para perampok dan penyamun akhirnya akan pergi karena tempat ini tidak lagi memberikan kemungkinan kepada mereka untuk merampas harta benda para pedagang dan saudagar yang lewat dalam kelompok-kelompok yang cukup besar. Meskipun sebenarnya para pedagang dan saudagar itu juga saling bersaing, tetapi di perjalanan yang gawat mereka saling membantu. Rara wulan masih mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka sampai di simpang empat di tengah-tengah bulak yang sepi itu. Beberapa orang bermunculan dari balik gerumbu perdu yang tumbuh di sebelah menyebelah jalan yang menyilang jalan yang dilalui oleh gelagah putih dan rara wulan. Berhenti, berkata seorang di antara mereka. Gelagah putih dan rara wulan pun berhenti. Ada apa kalian menghentikan perjalanan kami? Kisanak bertanya gelagah putih. Jangan berpura-pura tidak tahu. Gelagah putih mengerutkan dahinya. Katanya, aku tidak berpura-pura. Tetapi aku benar-benar tidak tahu maksud kalian. Baiklah, berkata seorang yang lain, aku tidak mau berbelit-belit. Berikan apa saja yang kalian punya kepada kami. Oh, gelagah putih mengangguk-angguk, jadi kalian ingin merampok? Ya. Kenapa tidak kau lakukan tadi ketika sekelompok orang berkuda lewat? Mereka adalah pedagang dan saudagar-saudagar yang tentu kaya. Mereka tentu membawa uang dan barang-barang berharga yang dapat kalian rampas dan kalian bawa ke sarang kalian. Gila. Mereka terdiri dari banyak orang. Gelagah putih memandang para perampok itu seorang-seorang. Mereka memang hanya terairi dari lima orang. Mereka tentu akan membuat pertimbangan ulang jika mereka akan merampok sekelompok pedagang dan saudagar berkuda yang baru saja lewat. Kisanak, berkata gelagah putih, kenapa kalian hanya berlima? Bukankah kalian tahu, bahwa para pedagang dan saudagar yang lewat jalan ini tentu tidak hanya satu atau dua orang. Mereka tentu berkelompok agar mereka dapat mempertahankan dirinya jika mereka bertemu dengan sekelompok perampok. Seorang di antaraja mereka menjawab dengan jujur, sebenarnya kami tidak hanya berlima. Kami telah membuat kesepakatan dengan beberapa orang kawan kami yang lain. Tetapi agaknya mereka terlambat datang. Mereka tentu memperhitungkan bahwa jika ada sekelompok pedagang lewat, tentu tidak sepagi ini. Tetapi menurut dugaan kami, nanti tentu masih ada lagi sekelompok pedagang yang lewat. Mudah-mudahan kelompoknya lebih kecil dari kelompok yang besar yang baru saja lewat. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Tunggu saja kawan-kawanmu. Nanti kalian dapat menghentikan sekelompok pedagang yang akan lewat. Tetapi kami tidak membiarkan kalian berdua lewat begitu saja tanpa menyerahkan uang dan barang-barang milik kalian. Kami tidak mempunyai apa-apa, jawab gelagah putih. Kami adalah dua orang pengembara. Pengembara? Ya. Kami sedang menjalani laku. Kakeku meninggalkan warisan kepadaku pengetahuan tentang pengobatan dan pengelihatan tembus ruang dan waktu. Tetapi aku harus menjalani laku. Kami harus mengembara tiga tahun tanpa pulang. Mendatangi tempat-tempat yang keramat dan mencari berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Para penyamun itu termangu-mangu sejenak. Namun Raraulan menjadi berdebar-debar ketika ada di antara mereka yang memandangi peti yang diimban dengan selendangnya. Apa yang kau bawa bertanya salah seorang di antara para penyamun itu kepada Raraulan? Bukan apa-apa, jawab Raraulan. Berikan kepadaku, geram penyamun itu. Tetapi gelagah putih lah yang menjawab, yang dibawanya adalah sebuah peti yang berisi kitab. Laku yang kami jalani sekarang dasarnya adalah bunyi kitab itu. Bohong. Kalian tentu membawa barang berharga di selendangnya itu. Gelagah putih pun kemudian mendekati Raraulan sambil berkata, Tunjukkan kepadanya, bahwa yang ada di dalam gendonganmu itu adalah sebuah peti kecil yang berisi kitab yang menuntun laku yang sedang kita jalani sekarang. Raraulan menjadi agak ragu. Namun ia pun kemudian mengambil peti kecil itu dan membukanya. Yang ada di dalam peti kecil itu memang hanya sebuah kitab kecil. Nah, kau percaya sekarang bahwa kami tidak mempunyai apa-apa kecuali kitab kecil itu? Jika kau tidak percaya, kau dapat membaca isinya serba sedikit untuk meyakinkan kebenaran kata-kataku. Tidak. Aku tidak perlu melihat isi kitab itu. Bukankah kau harus yakin bahwa aku tidak berbohong? Tiba-tiba saja orang itu membentak, aku tidak dapat membaca. Buat apa aku melihat isi kitabmu? Jika demikian biarlah kami lewat. Tunggu, berkata yang lain, jika kau mengembara selama tiga tahun, kau tentu membawa bekal uang cukup banyak. Gelagah putih tertawa. Katanya, kisana. Kami tidak sedang menempuh perjalanan untuk ngenggar-ngenggar penggalih, sehingga kami membawa banyak uang untuk bekal perjalanan. Tetapi kami sedang menjalani laku. Kami makan dan minum apa saja yang kami temui di perjalanan kami. Suatu kali kami mendapat perlakuan baik dari penghuni sebuah padukuhan. Kami mendapat suguhan makan dan minum. Namun pada kesempatan lain, kami menemukan pohon buah-buahan liar di pinggir-pinggir hutan. Sekali-kali kami melibatkan diri dalam kerja di sawah atau ikut sambatan atas izin pemiliknya, maka kami akan mendapat uang serba sedikit. Setidak-tidaknya kami akan mendapat makan dan minum di hari itu. Para penyamun itu termangu-mangu. Namun agaknya mereka mempercayai keterangan gelagah putih dan raraulan. Karena itu, seorang di antara mereka yang agaknya mereka anggap sebagai pemimpin, berkata, biarlah mereka pergi. Tetapi seorang di antara mereka berkata, kenapa kita tidak minta perempuan itu singgah barang sebentar di sarang kita? Tanda tanya. Tutup mulutmu. Kau selalu membuat kita semuanya kehilangan kabegjan. Kehilangan kesempatan untuk mendapat rejeki. Orang itu terdiam. Dalam pada itu, gelagah putih pun berkata, Terima kasih kisana. Kami akan meneruskan perjalanan kami. Perjalanan kami masih panjang. Kami baru menjalani laku ini selama setengah tahun. Pergilah. Jangan lewat jalan ini lagi, geram pemimpin sekelompok penyamun itu. Gelagah putih dan raraulam pun kemudian beranjak meninggalkan tempat ini. Namun sebelum mereka pergi, mereka melihat beberapa orang datang lewat jalan simpangan menemui para penyamun yang sudah ada di bulak itu. Kau biarkan orang itu pergi bertanya seorang di antara mereka yang baru datang. Ya, kenapa? Mereka adalah pengembara yang sedang menjalani laku atas perintah guru mereka. Mereka tidak membawa apa-apa kecuali membawa kepala mereka. Orang yang baru datang itu mengangguk-angguk. Namun ternyata mereka tidak menghentikan gelagah putih dan raraulan yang berjalan terus dengan jantung yang berdebaran. Jika orang-orang yang baru datang itu bersikap lain, maka keduanya terpaksa mengambil sikap yang lain pula. Namun gelagah putih dan raraulan masih mendengar seseorang berkata, Kalian datang terlambat. Ada beberapa orang pedagang dan saudagar berkuda lewat. Kalian tidak menghentikan mereka? Mereka lewat dalam kelompok besar. Kami tidak ingin membunuh diri di sini. Agaknya mereka masih berbincang panjang. Namun gelagah putih dan raraulan yang menjadi semakin jauh, tidak dapat mendengarkan lagi. Gelagah putih dan raraulan masih berjalan menyusuri jalan yang sama. Beberapa kali ia melewati padukuhan. Namun mereka masih juga melihat jejak kaki kuda di jalan yang dilewatinya. Karena itu, mereka pun tahu bahwa para pedagang dan saudagar itu melewati jalan yang mereka lewati itu pula. Dalam pada itu jalan yang mereka lewati semakin lama justru nampak menjadi semakin ramai. Beberapa jalur jalan bermuara di jalan yang mereka lewati itu. Kita menuju ke tempat yang agaknya lebih ramai dibandingkan tempat yang telah kita lewati. Gelagah putih mengangguk. Apakah kita sudah sampai di Tegal Reja? Tentu belum, jawab gelagah putih, tetapi jalan ini tentu menuju ke Tegal Reja. Raraulan pun mengangguk pula. Ketika mereka memasuki sebuah padukuhan yang agaknya cukup besar, maka mereka telah melewati sebuah pasar. Pasar yang cukup luas. Tetapi agaknya pasar itu telah mengalami masa surut. Pasar itu sudah tidak banyak dikunjungi orang. Apalagi hari sudah semakin siang. Di hari pasaran, mungkin pasar ini masih juga ramai, berkata Raraulan. Tetapi menilik bangunannya, serta sisi-sisi yang telah ditumbuhi rumputan dan bahkan batang ilalang itu, pasar ini sudah menjadi jauh menyusut. Sebagian dari bangunan-bangunan yang ada di pasar ini tidak dipergunakan lagi. Tempat para pandi besi bekerja di sudut pasar itu pun nampaknya tidak pernah lagi disentuh. Keduanya justru berhenti di depan pasar yang menjadi semakin lengang itu. Masih ada sebuah kedai yang buka, berkata gelagah putih, kita dapat singgah sebentar. Raraulan mengangguk. Ketika keduanya memasuki kedai yang masih terbuka pintunya itu, tidak seorang pun yang berada di dalamnya kecuali pemilik kedai itu. Agaknya dagangannya pun tidak terlalu banyak. Hanya sekedarnya saja. Tidak terdapat seorang pelayam pun di dalam kedai itu, sehingga segala sesuatunya cukup dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Gelagah putih dan Raraulan pun telah memesan minuman. Ketika mereka bertanya tentang makan yang tersedia di kedai itu, pemilik kedai itu menjawab, Di sini hanya disediakan nasi tumpang kisana. Tidak ada yang lain bertanya Raraulan. Tidak. Tidak banyak orang yang datang ke pasar ini sekarang. Bahkan semakin lama semakin menyusut. Kenapa bertanya Raraulan. Tidak banyak lagi pedagang dari tempat yang jauh datang ke pasar ini. Dahulu, pasar ini merupakan tempat pemberhentian para pedagang dari tempat-tempat yang jauh. Di sebelah pasar itu terdapat rumah yang besar, yang dipergunakan sebagai penginapan. Setiap hari halamannya yang luas, terisi oleh beberapa buah pedati. Di sini para pedagang membawa dagangan yang kemudian diambil oleh para pedagang dari tempat yang berbeda. Mereka kadang-kadang saling menukar barang-barang dagangan mereka. Apakah sekarang tidak lagi tidak? Kenapa? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, sudahlah, orang itu berhenti sejenak. Lalu ia pun tiba-tiba bertanya, apakah Kisanak mau makan atau tidak? Yang ada hanya nasi tumpang. Jika tidak ada yang lain, baiklah, jawab Raraulan. Pemilik kedai itu kemudian menyiapkan minuman dan nasi tumpang bagi kedua orang tamunya. Gelagah putih dan Raraulan yang duduk di amben yang panjang termangu-mangu memandang berkeliling. Kedai itu memang sederhana saja. Meskipun ruangannya cukup luas, tapi sebagian tidak lagi dipergunakan. Pada saatnya kedai ini tentu sebuah kedai yang besar, berkata Rataulan. Ya, menilik sisa-sisa para bot yang dipergunakannya sekarang. Tetapi sejalan dengan menyusurnya pasar di sebelah, maka kedai ini pun telah menyusut pula. Agaknya demikian pula kedai-kedai yang lain. Bahkan mungkin satu-dua di antaranya sudah ditutup. Raraulan mengangguk-angguk. Katanya, agaknya pemiliki kedai itu tidak mau menyebut penyebabnya meskipun jelas. Tentu karena tidak banyak lagi pedagang yang datang ke pasar itu. Sedang para pedagang itu tidak mau mengalami kesulitan dengan para perampok dan penyamun. Sehingga pasar ini pun kemudian tidak lebih dari pasar bagi orang-orang yang menjual hasil kebunnya. Mereka yang berbelanja pun. Hanyalah mereka yang memerlukan kebutuhan dapur sehari-hari. Pembicaraan mereka terhenti ketika dua orang laki-laki memasuki kedai itu dan duduk dekat gelagah putih dan raraulan. Ternyata keduanya adalah bebahu padukuhan itu. Pemilik kedai itu dengan serta-merta mendatangi keduanya sambil bertanya, Minum Ki Jagabaya? Ki kami tua? Ya, jawab orang yang disebut Ki Jagabaya. Makan bertanya pemilik kedai itu. Makan Ki kami tua bertanya Ki Jagabaya. Terima kasih. Aku sudah makan di rumah tadi pagi. Aku sarapan sudah agak siang. Ki Jagabaya itu pun kemudian menjawab pertanyaan pemilik kedai itu. Tidak. Aku hanya akan minum. Apakah kau punya makanan? Sudah habis Ki Jagabaya, baiklah, beri saja kami minum. Pemilik kedai itu segera menyiapkan minuman bagi Ki Jagabaya dan Ki kami tua. Dalam pada itu, kedua orang bebahu itu memperhatikan gelagah putih dan raraulan yang sedang makan nasi tumpang. Dengan nada ragu Ki Jagabaya bertanya, Maaf Ki Sanak. Aku ingin bertanya, apakah Ki Sanak tinggal di sekitar tempat ini? Rasa-rasanya aku belum pernah melihat Ki Sanak berdua. Kami memang tidak tinggal di sekitar tempat ini, Ki Jagabaya, jawab gelagah putih. Ki Sanak tahu bahwa aku Jagabaya di kademangan ini tadi, pemilik kedai itu menyebut Ki Jagabaya dan Ki. Kami tua. Oh, Ki Jagabaya dan Ki kami tua itu tertawa. Jika demikian Ki Sanak ini tinggal di mana bertanya Ki kami tua. Kami berdua adalah suami istri yang tinggal di Banyu Asri, dekat Jatianom. Jatianom. Begitu jauh. Lalu apa keperluan Ki Sanak sampai kemari? Kami sedang dalam pengembaraan Ki kami tua. Kami meningkan kampung halaman kami, karena kami tidak dikehendaki lagi keberadaan kami di rumah oleh orang tua kami. Maksud Ki Sanak. Orang tuaku dan orang tua istriku tidak merestui pernikahan kami, sehingga kami terusir dari rumah mereka. Dari rumah orang tuaku dan dari rumah istriku. Karena itu, kami mengembara atas nasihat seorang tua yang pandai. Pengembaraan ini menjadi laku, menyongsong masa depan kami berdua. Tetapi kenapa kalian lewat daerah kami yang terhitung daerah yang gawat ini? Kami tidak tahu bahwa daerah ini adalah daerah yang gawat, sehingga kami telah mengembara di lingkungan ini. Dari mana kau kemudian mengetahui bahwa daerah ini adalah daerah yang gawat? Pemilik kedai ini memberitahukan kepada aku. Tidak Ki Jagabaya dan Ki Kami Tua, potong pemilik kedai itu, aku hanya mengatakan bahwa dahulu banyak pedagang yang lewat dan berhenti di sini. Sekarang tidak lagi. Kedua orang bebahu itu mengangguk-angguk. Ki Jagabaya pun kemudian berkata, orang itu tentu tidak akan berani berkata terus terang. Banyak perampok dan penyambun di sekitar tempat ini. Kami para bebahu menjadi pusing memikirkannya. Kesejahteraan rakyat kami menjadi jauh menyusut. Pasar ini hampir mati. Jika semula rakyat kami dapat mengais rejeki sedikit di pasar ini, sekarang tidak lagi. Kedai-kedai pun tidak lagi banyak dikunjungi orang. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Jagabaya pun berkata, kami tidak dapat berbuat banyak. Para pedagang yang kemudian lewat dalam kekompok-kelompok yang besar, tidak banyak yang singgah di pasar ini. Mereka langsung pergi ke tempat-tempat yang lebih ramai dan jauh dari para perampok dan penyambun karena lingkungannya yang lebih baik. Lingkungannya mempunyai kekuatan untuk melawan perampok dan penyambun. Gelagah putih dan raraulan hanya dapat mendengarkan saja. Mereka tidak tahu bagaimana harus menanggapi keluhan Ki Jagabaya itu. Namun mereka dapat mengerti apa yang dikatakan oleh kedua bebahu itu. Tadi, sekelompok pedagang lewat. Tetapi mereka tidak mau lagi singgah di pasar ini. Apalagi bermalam di sini seperti dahulu. Ketika aku persilahkan mereka singgah, mereka hanya mencibirkan bibir saja. Bahkan ada yang dengan terus terang berkata bahwa kademangan ini tidak mampu menjaga keamanan mereka. Gelagah putih dan raraulan masih saja mengangguk-angguk. Ki Jagabaya itu pun menarik nafas panjang. Di luar sadarnya ia pun berkata, Sayang, bahwa Ki Demang tidak sekuat ayahnya dahulu. Jika Ki Demang seorang yang kuat. Seperti ayahnya, maka keadaan kademangan ini akan berbeda. Adalah di luar sadarnya pula ketika gelagah putih itu pun berkata, Bukankah Ki Jagabaya mempunyai wewenang untuk menangani persoalan yang menyangkut pengamanan para pedagang itu? Ki Jagabaya memandang gelagah putih dengan tajamnya. Kemudian ia pun berkata, Ya, tetapi bukankah kegiatanku harus mendapat dukungan sepenuhnya dari Ki Demang? Jika Ki Demang masih saja acuh-ta'acuh, bagaimana aku dapat melangkah lebih jauh? Gelagah putih terdiam. Ki Jagabaya itu pun menghirup minumannya lagi. Namun tiba-tiba saja seorang anak muda berlari-lari ke kedai itu. Dengan nafas terengah-engah ia pun berkata, Ki Jagabaya, Ki kami tua. Ada serombongan pedagang yang berada di banjar. Kenapa? Sebagian mereka terluka. Nampaknya mereka baru saja bertempur melawan para penyamun di bulak panjang. Apakah mereka sempat melarikan diri atau mereka berhasil mengusir para penyamun? Namun beberapa orang kawan mereka terluka aku tidak tahu. Kejadian ini bukan kejadian yang pertama, berkata Ki Jagabaya. Tetapi akibatnya sangat buruk bagi kademangan khususnya padukuhan ini. Para penyamun itu datang ke padukuhan dan menakut-nakuti rakyat kami. Mereka menganggap bahwa kami telah bersalah memberikan perlindungan kepada para pedagang itu. Padahal sekelompok pedagang dalam jumlah yang agak besar itu mampu melindungi diri mereka sendiri. Mereka menunggu Ki Jagabaya dan para bebahu, berkata anak muda itu. Tetapi Ki Jagabaya masih saja duduk di tempatnya. Katanya, para pedagang itu berpegang pada kepentingan mereka sendiri. Tadi, kelompok yang terdahulu hanya mencibir bibirnya saja ketika aku minta untuk singgah. Sekarang dalam keadaan yang sulit, mereka ingin melibatkan kami. Apakah setiap hari ada beberapa kelompok pedagang yang lewat bertanya gelagah putih? Tidak. Besok hari pasaran di pasar Tegal Reja. Besok lusa mereka akan berada di pasar Mertoyudan. Karena itu, hari ini ada beberapa kelompok pedagang yang lewat kademangan ini. Gelagah putih menarik nafas panjang. Bagaimana Ki Jagabaya bertanya anak muda yang berlari-lari itu? Kau sudah memberikan laporan kepada Ki Demang? Sudah, Ki Jagabaya. Apa kata Ki Demang? Aku diperintahkannya mencari Ki Jagabaya. Ki Jagabaya menarik nafas panjang. Ia pun kemudian bangkit berdiri dan berkata kepada Ki kami tua, Marilah kita lihat. Tetapi jika para perampok dan penyamun itu mendendam kepada kita di sini, maka kitalah yang akan mengalami kesulitan. Kita dapat menjelaskannya, Ki Jagabaya. Bahwa kita tidak dapat berbuat lain. Kita tidak dapat melawan sekelompok penyamun. Ki Jagabaya tidak menjawab. Dikeluarkannya uang dua keping, lalu diberikannya kepada pemilik kedai itu. Sudahlah Ki Jagabaya. Hanya minuman. Kau sudah kehilangan gula kelapa untuk membuat minuman itu. Aku nres sendiri Ki Jagabaya. Ki Jagabaya tidak menjawab. Tetapi dua keping uang itu, tetap saja ditinggalkannya di sebelah mangkuk minumannya. Sejenak kemudian, keduanya pun telah beranjak dari tempatnya. Namun tiba-tiba saja gelagah putih berkata, Ki Jagabaya. Apakah aku diperkenankan melihat keadaan mereka di banjar? Apa kepentinganmu? Kami berdua mempunyai sedikit pengetahuan tentang obat-obatan, serta perawatan. Mungkin kami dapat membantu merawat mereka. Kenapa kau bersusah payah melakukannya? Mungkin, mungkin gelagah putih tidak melanjutkannya. Mungkin kau akan mendapat upah? Begitu gelagah putih tidak menjawab. Terserah kepadamu. Jika kesulitan yang dialami oleh para pedagang itu dapat memberimu rejeki. Bukan maksudku, Ki Jagabaya. Baik. Baik. Aku mengerti. Aku minta maaf. Ki Jagabaya dan Ki Kamitua itu pun segera meninggalkan kedai itu meskipun dengan perasaan yang agak kesegan. Gelagah putih dan raraulam pun segera membayar harga minuman, dan makanannya pula. Atas izin Ki Jagabaya, maka mereka pun akan pergi ke banjar padukuhan. Ketika gelagah putih dan raraulan sampai di banjar, dilihatnya Ki Jagabaya dan Ki Kamitua sedang berbicara dengan beberapa orang pedagang. Sementara itu para pedagang yang lain nampaknya sibuk merawat tiga orang kawan mereka yang terluka agak berat. Sedangkan beberapa orang kawan yang lain terluka ringan. Namun agaknya mereka yang terluka ringan itu tidak mengabaikan luka-luka mereka serta pakaian mereka yang terkoyak. Sementara itu seorang di antara para pedagang yang berbicara dengan Ki Jagabaya itu berkata, Aku minta Ki Jagabaya dapat mengerti. Aku dapat mengerti, Kisana. Jika Ki Jagabaya dapat mengerti, kenapa Ki Jagabaya merasa berkeberatan untuk merawat tiga orang kawan kami yang terluka parah. Kami tidak berkeberatan, Kisana. Tetapi kami akan merasa sangat sulit untuk mempertanggungjawabkan mereka jika sekelompok perampok itu datang kemari. Jika mereka datang dengan niat buruk terhadap tiga orang kawan Kisanak yang terluka, apa yang dapat kami lakukan? Apakah kalian sepadu Kuhan ini tidak dapat melawan sekelompok perampok? Jadi kami harus bertempur melawan para perampok itu. Kisanak Kisanak harus tahu, bahwa kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Tidak ada orang padu Kuhan ini yang mampu bertempur dengan ilmu kanuragan yang mamadai. Bahkan aku dan para bebahu tidak memiliki kemampuan yang dapat mengimbangi para perampok dan penyamun. Tetapi kalian sepadu Kuhan jumlahnya tentu berlipat. Bayangkan Kisanak. Seandainya kami mengerahkan semua laki-laki sepadu Kuhan untuk melindungi tiga orang saudagar kaya yang terluka parah di padu Kuhan ini, apa yang terjadi? Berapa orang yang harus kami korbankan untuk kepentingan tiga orang saudagar kaya itu? Apakah kami orang-orang miskin di padu Kuhan ini sudah sewajarnya mengorbankan nyawa kami untuk orang-orang kaya sebagaimana Kisanak dan para saudagar? Jadi, di mana letaknya kebersamaan di antara kita untuk menentang kejahatan? Jika kalian tidak mau merawat tiga orang kawan kami, bahkan dengan imbalan yang cukup, itu berarti bahwa kalian tidak mempedulikan nasib sesama kalian. Tetapi untuk melindungi tiga orang yang terluka parah itu, mungkin sekali kami harus mengorbankan nyawa lebih dari tiga orang? Itu adalah akibat yang harus ditanggung dalam kebersamaan. Kita saling berkorban untuk sesama kita. Kebersamaan yang manakah sebenarnya yang kalian maksud? Jangan pura-pura tidak tahu, Ki Jagabaya. Kami sekarang memerlukan bantuan kalian untuk menyembunyikan kawan-kawan kami yang terluka. Sudah aku katakan. Kami akan melakukannya. Tetapi kami tidak bertanggung jawab jika para perampok itu kemudian menemukannya. Nah, kebersamaan yang aku maksudkan adalah bahwa kalian harus melindunginya. Kami tidak dapat mengorbankan orang-orang kami untuk menyelamatkan kawan-kawan kalian. Jadi kalian menolak untuk saling membantu? Saling membantu yang mana? Jika kalian dalam kesulitan, maka kalian baru ingat kepada kami. Orang-orang miskin yang tinggal di padukuhan ini. Tetapi jika usaha kalian lancar-lancar saja, maka kalian sama sekali tidak mau memalingkan wajah kalian kepada kami. Tadi juga ada serombongan pedagang yang lewat. Tetapi agaknya mereka luput dan pencegatan para penyamun. Ketika aku mempersilahkan mereka singgah di pasar atau berhenti sebentar, mereka justru mencibirkan bibir mereka. Mereka menjadi acuh tak acuh. Nah, sekarang keadaannya berbeda. Baru kalian berhenti dan menemui kami di sini. Berbicara dan minta bantuan kami. Cukup. Aku tidak perlu sesorah itu. Kawan-kawanku terluka parah. Itu yang harus kita bicarakan. Kisanak, berkata Ki Jagabaya, aku menanyakan agar kawan-kawan Kisanak itu kalian titipkan di padukuhan yang agak jauh, sehingga para perampok itu tidak akan mencarinya ke sini. Tetapi seseorang di antara para pedagang itu berkata, persetan kau Ki Jagabaya. Ki Jagabaya, agaknya kau justru bekerja sama dengan para perampok dan penyamun itu. Kisanak, kenapa Ki Sanak menuduh kami seperti itu jika kalian bukan bagian dari mereka, kalian tentu akan bersedia menyembunyikan dan melindungi kawan kami. Wajah Ki Jagabaya menjadi marah. Sementara itu pedagang yang lainnya berkata, Ki Jagabaya, tadi, dalam pertempuran dengan para perampok dan penyamun, kami dapat mengalahkan mereka. Mereka berlarian dengan meninggalkan satu atau dua orang terbunuh dan yang lain luka-luka parah. Jika kalian takut kepada para penyamun, apakah kalian tidak takut kepada kami? Kami dapat memaksa keinginan kami kepada Ki Jagabaya. Bahkan kami akan mengancam, bahwa kami dapat berbuat lebih buruk dan apa yang dapat dilakukan oleh para perampok dan penyamun, karena kami ternyata lebih kuat dari mereka. Jantung Ki Jagabaya bergetar semakin cepat. Katanya, tetapi mereka dapat mengajak kawan-kawan mereka yang lain untuk datang ke padukuhan ini. Seorang saudagar yang berpakaian bagus dengan bahan yang mahal meskipun sudah menjadi kotor setelah bertempur melawan para perampok, menyahut, sembunyikan kawan kami yang terluka. Terserah kamu. Lindungi mereka. Cari tabib yang terpandai untuk mengobati mereka. Pada saat kami kembali lewat jalan ini, mereka harus sudah menjadi semakin baik. Jika terjadi sesuatu atas diri mereka, maka padukuhan ini akan kami hancurkan. Kau dengar itu Ki Jagabaya? Jika perampok itu dapat mengajak kawan-kawannya, maka kami pun akan dapat mengajak kawan-kawan kami. Jantung Ki Jagabaya rasa-rasanya akan meledak. Tetapi disadarinya, bahwa ia tidak mempunyai kekuatan yang dapat mendukung jika ia menjadi marah. Mungkin Ki Jagabaya sendiri, mungkin Ki kami tua, memiliki kemampuan untuk berkelahi. Tetapi yang lain tidak. Sementara itu, sekelompok pedagang itu jumlahnya cukup banyak. Namun dalam pada itu, terdengar seseorang berkata, itu tidak adil, Ki Sanak. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Mereka melihat seorang laki-laki muda berdiri di sebelah seorang perempuan yang juga masih muda. Saudagar yang berpakaian mahal itu memandanginya dengan sorot metu yang bagaikan menyala. Beberapa langkah ia bergeser mendekati gelagah putih sambil menggeram, setan kau. Kenapa kau turut campur? Siapa kau, Ki? Namaku Wiguna. Ini istriku, Miat, apa yang kau maksud tidak adil? Kalian ternyata hanya mementingkan diri sendiri. Kalian tidak mengingat kesulitan yang bakal dialami oleh padukuhan. Ini jika kau memaksa meninggalkan kawan-kawanmu yang sakit. Apalagi dengan berbagai macam keharusan yang tidak masuk akal. Harus sembuh, harus eslamat, harus, harus, apalagi. Jika para penyamun itu datang dan memasuki setiap rumah di padukuhan ini, yang bermaksud melindungi kawan-kawan Kisanak, akan mengalami bencana bagi diri mereka. Mayat akan berserakan di jalan-jalan. Kemudian beberapa hari lagi, kalian datang untuk mengambil kawan-kawan kalian. Tetapi karena kawan-kawan kalian telah mati, maka kalian akan menghancurkan padukuhan ini. Berapa orang lagi yang harus mati di tangan kalian? Tutup mulutmu. Atau bahkan kau dikirim oleh para perampok itu untuk melihat keadaan di padukuhan ini. Nalarmu sudah kusut, Kisanak, sahut gelagah putih. Wajah saudagar itu menjadi merah. Katanya, kau berani menyebut nalarku sudah kusut? Ya, karena kau menuduhku dikirim oleh para penyamun itu kemari. Aku tidak peduli siapa kau. Tetapi karena kau sudah menghinaku, maka kau akan menyesal. Meskipun di sini ada seorang jaga bayah, tetapi aku sendiri akan menghukumu. Mengoyak mulutmu yang lancang itu, serta merontokkan gigimu. Kisanak, berkata gelagah putih, aku tadi juga berjalan melewati bulak panjang serta bertemu dengan sekelompok penyamun yang jumlahnya sekitar 10 atau 11 orang. Tetapi mereka dapat diajak bicara. Mereka mencoba mengerti keadaan sehingga mereka tidak mengganggu aku, dua orang suami istri yang mengembara. Persetan dengan para penyamun. Mereka sudah kami hancurkan di bulak panjang itu. Bukan itu masalahnya. Tetapi seharusnya penalaran kalian lebih panjang dari para penyamun itu. Cukup. Kemarilah. Aku akan merontokkan gigimu sampai yang terakhir. Adalah mendebarkan jantung orang-orang yang mengerumuninya, ketika mereka melihat gelagah putih itu melangkah dengan tenangnya mendekati saudagar yang garang itu. Dua langkah di hadapan saudagar yang nampaknya cukup kaya itu, gelagah putih berhenti. Tiba-tiba saja tanpa memberikan peringatan apapun juga, saudagar itu meloncat sambil mengayunkan serangannya langsung ke mulut gelagah putih. Gelagah putih sendiri juga terkejut. Tetapi tubuhnya telah terlatih dengan matang. Karena itu, kakinya seakan-akan bergerak sendiri, bergeser ke samping sambil memiringkan tubuhnya. Serangan saudagar itu sama sekali tidak berhasil menyentuh tubuh gelagah putih. Tangan saudara itu terjulur dengan jarak setebal daun dari wajahnya. Namun tiba-tiba saja gelagah putih pun telah menggerakkan tangannya. Kelima jarinya terbuka menusuk di bawah tulang-tulang rusuk saudagar yang marah itu. Terdengar saudagar itu menjerit kesakitan. Bahkan tubuhnya pun telah terdorong beberapa langkah surut. Saudagar itu tidak berhasil mempertahankan keseimbangan tubuhnya, sehingga karena itu, maka ia pun segera terkapar di tanah. Ketika saudagar itu tergesa-gesa mencoba bangkit berdiri, maka pinggangnya terasa sangat sakit. Tusukan jari-jari tangan gelagah putih dirasakannya telah menimbulkan luka di dalam rubuh saudagar itu. Karena itu, saudagar itu tidak dapat lagi berdiri tegak. Tetapi bubuhnya menjadi agak terbongkok dan kesakitan. Seorang pedagang yang lain telah berteriak dengan lantangnya, Kau telah menyakiti kawanku. Kau akan menyesali perbuatanmu itu. Kisanak, berkata gelagah putih, yang terjadi justru yang tidak kita kehendaki. Kenapa justru kita yang bertengkar, sementara para perampok dan penyamun itu masih saja mengancam kita? Kau adalah bagian dari mereka. Dengar Kisanak. Bukankah pendapat Ki Jagabaya itu baik dan patut dipertimbangkan? Bahwa kawan-kawanmu yang terluka itu kepadukuhan yang agak jauh. Para perampok itu tentu tidak akan mencarinya sampai ke sana. Persetan dengan pendapat Ki Jagabaya. Kisanak. Jika kita berselisih dan bertengkar di sini, maka kalian tentu akan mengalami kesulitan di perjalanan. Seharusnya kalian menyimpan tenaga kalian sebaik-baiknya. Pada saat kalian menyeberangi Kali Praga, mungkin kalian akan bertemu dengan sekelompok perampok dan penyamun yang lain. Kalian harus bertempur lagi. Sementara itu, jika kalian harus berselisih dengan kami di sini, kalian akan kehilangan lagi beberapa orang kawan. Setidak-tidaknya beberapa orang kawanmu itu akan terluka seperti kawanmu yang akan kau titipkan itu. Sombongnya kau guna. Jika kau tidak mau menyingkir, maka kau akan aku singkirkan. Jangan menjadi terlalu tamat, Kisanak. Seharusnya, jika kau lewat di padukuhan ini, kau justru harus membayar pajak perjalanan kalian. Setidak-tidaknya untuk memperbaiki jalan yang menjadi rusak oleh kaki-kaki kuda kalian. Bukan justru. Memeras dan memaksa orang-orang padukuhan ini melakukan pekerjaan di luar kemampuan mereka. Cukup, teriak pedagang yang lain. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Beberapa orang pedagang telah mengerumuninya. Kemarahan nampak membayang di wajah mereka. Bahkan seorang yang bertubuh tinggi mengeram, aku akan mengoyak mulutnya. Kisanak, berkata gelagah putih kemudian, jadi kalian tidak mau mendengar kata-kataku? Menyingkir atau kami singkirkan. Kami akan menghancurkan kesombonganmu dan melemparkanmu keselokan di pinggir bulak panjang itu. Apa boleh buat? Jika kalian memaksa, kita akan bertelahi. Ki jaga baya dan ki kami tua menjadi tegang. Sambil melangkah mendekati gelagah putih ia pun berkata, Sudahlah wiguna. Kau jangan terlibat dalam persoalan ini terlalu dalam. Bukankah kau masih melanjutkan pengembaraanmu? Biarlah kami mencoba mengatasi perkara ini. Jika terpaksa kami akan mencoba untuk menyembunyikan kedua orang pedagang yang terluka itu, meskipun harus kami bawa ke padukuhan lain. Terima kasih, Ki jaga baya. Tetapi kami tidak dapat membiarkan ketidakadilan ini terjadi. Para pedagang itu memang seharusnya mendapat perlindungan. Tetapi tidak dengan mengorbankan rakyat miskin di padukuhan ini. Sehari-hari mereka sudah mengenyam kesenangan. Apa yang mereka inginkan sekeluarga dapat mereka adakan. Sedangkan rakyat padukuhan ini, meskipun ada juga seorang dua orang yang kaya, tetapi pada umumnya mereka harus bekerja keras untuk makan esok pagi. Bagaimana mungkin orang-orang kaya ini dengan tanpa merasa bersalah harus mengorbankan orang-orang miskin? Sekali lagi aku peringatkan, pergi atau aku campakan kau ke parit di bulak panjang itu. Jari-jari kami masih berbau darah para perampok itu. Panasnya hati kami masih belum meredah. Sekarang kau bakar lagi kemarahan kami dengan tingkah lakumu yang gila itu. Kalian yang harus pergi. Bawa kawanmu yang terluka parah. Besok, jika kalian lewat jalan ini lagi, kalian harus membayar pajak untuk memperbaiki jalan yang dirusakan oleh tapak besi di kaki-kaki kuda kalian. Seorang pedagang tidak lagi dapat menahan diri. Ia pun dengan serta merta telah menyerang gelagah putih. Namun dengan gerak yang sederhana gelagah putih mampu mengelakannya. Bahkan dengan kuat gelagah putih mendorong orang itu pada punggungnya, sehingga orang itu terpelanting menimpa seorang kawannya, sehingga kedua-duanya jatuh terguling. Namun yang terjadi kemudian adalah perkelahian yang sengit. Beberapa orang pedagang telah berkelahi melawan gelagah putih. Sedangkan beberapa orang yang lain, masih sedang merawat kawannya yang terluka yang terbaring di pendapa banjar. Tetapi demikian perkelahian itu terjadi, maka mereka pun segera bangkit dan melangkah menuruni tangga pendapa. Dalam pada itu, Raraulam pun telah mengikat peti kecilnya dengan selendangnya dan kemudian melilitkan selendang itu di tubuhnya seperti seorang yang sedang menggendong bayi di punggungnya. Mengikat kedua ujung selendang di dadanya, dan siap untuk melibatkan diri jika diperlukan. Sementara itu, gelagah putih telah bertempur melawan beberapa orang pedagang yang marah. Mereka ingin menangkap gelagah putih, membuatnya jera dan melemparkan keluar padukuhan. Namun ternyata usaha mereka tidak terlalu mudah. Gelagah putih pun kemudian berloncatan seperti burung sikatan memburu belalang di rerumputan. Sebenarnya lah bahwa gelagah putih benar-benar telah tersinggung oleh sikap para pedagang dan saudagar yang pada umumnya adalah orang-orang berada itu. Mereka sampai hati mencari keselamatan dengan menginjak ketenangan hidup rakyat kecil di padesan. Karena itu, maka seperti para pedagang yang ingin membuat gelagah putih menjadi jera, maka gelagah putih pun ingin membuat mereka menjadi jera. Dengan demikian, maka gelagah putih pun telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Tubuhnya menjadi seringan kapas, sementara tenaganya menjadi semakin kuat-sekuat raksasa. Kemampuan gelagah putih memang sangat mengejutkan bagi para pedagang itu baru saja mereka bertempur melawan sekelompok penyamun di bulak panjang. Bahkan mereka berhasil mengalahkan para penyamun itu sehingga para penyamun itu berlari tunggang-langgang dengan meninggalkan beberapa orang korban. Sekarang, di Banjar Padukuhan ini, mereka hanya menghadapi seorang laki-laki yang masih terhitung muda. Namun rasa-rasanya mereka harus mengerahkan segenap kemampuan mereka. Kawan-kawan mereka yang belum terlibat langsung pun terkejut pula. Laki-laki muda itu berloncaran dengan garangnya. Sentuhan-sentuhan tangannya telah mendorong, dan bahkan melemparkan lawannya keluar dari arena. Gila, geram seorang pedagang, ilmu apakah yang dimiliki orang itu? Dengan demikian, maka para pedagang dan saudagar yang darahnya masih terasa panas setelah bertempur dengan para perampok itu, harus bertempur lagi menghadapi orang yang menyebut dirinya Wiguna. Seorang yang terluka oleh goresan pedang di pundaknya berteriak, Biarlah aku membunuhnya. Di bulak itu aku sudah membunuh seorang di antara para perampok itu. Ketika semua pedagang dan saudagar, kecuali yang terluka parah itu mulai terjun karena maka Rarawulan tidak dapat tinggal diam. Ia tidak dapat membiarkan suaminya bertempur sendiri melawan para pedagang itu. Tetapi peti kecil itu memang akan dapat mengganggunya. Karena itu, maka ia pun mendekati Ki Jagabaya sambil berdesis Ki Jagabaya. Titip peti kecil ini. Apa isinya? Nyawaku dan nyawa suamiku. Karena itu, jangan jatuh ke tangan siapapun juga. Demikian peti itu dibuka aku dan suamiku akan mati. Benar begitu? Ya, jika Ki Jagabaya ingin membunuh kami, bukalah peti itu. Di dalamnya juga terdapat bayi kami. Kau masih juga sempat bercanda, Nyawi. Aku tidak bercanda Ki Jagabaya. Karena itu, hati-hatilah. Ki Jagabaya menerima peti kecil itu dengan gemetar. Ia pun kemudian minta Ki kami tua berdiri di dekatnya untuk ikut menjaga peti itu. Terima ada di sini, Ki Jagabaya, Hi. Aku akan memanggilnya. Ia memiliki sedikit kemampuan untuk ikut menjaga peti kecil ini. Sejenak kemudian tiga orang anak muda berdiri di sekitar Ki Jagabaya dan Ki kami tua untuk ikut menjaga peti kecil yang dititipkan oleh Raraulan. Untunglah para pedagang itu tidak memperhatikan peti kecil itu. Mereka lebih memperhatikan Raraulan yang menyingsingkan kain panjangnya, sehingga yang nampak kemudian adalah pakaian khususnya yang dipakainya di bawah kain panjangnya itu. Aku ikut Kakang, kata Raraulan kemudian. Gelagah putih tidak mencegahnya. Lawannya memang cukup banyak jika ia harus bertempur sendiri, maka kemungkinan yang buruk akan dapat terjadi di luar kendalinya. Namun seorang saudagar yang bertubuh gemuk menggeram, perempuan gila. Kau kira kami sedang bermain jamuran? Ya, jawab Raraulan, jamur balung pisah. Setan bektina kau, geram saudagar itu sambil meloncat menyerang. Ternyata keberadaan Raraulan di Arna telah mengejutkan para pedagang itu pula. Bahkan mereka yang berdiri di luar Arna pertempuran terkejut pula. Dengan loncatan-loncatannya yang cepat, maka dua orang lawannya telah terlempar dari Arna. Seorang dapat dengan cepat bangkit terdiri, namun yang seorang masih harus menyeringai kesakitan, karena punggungnya menghantam tangga pendapa banjar. Sebenarnya lah gelagah putih dan Raraulan benar-benar telah mengacaukan perlawanan para pedagang dan saudagar yang baru saja mengalahkan sekelompok penyamun di bulak panjang. Setiap kali seorang di antara mereka terpelanting dengan kerasnya. Sedangkan yang lain harus mengerahkan kemampuannya untuk mengelakkan serangan-serangan gelagah putih dan Raraulan itu. Tetapi dua orang laki-laki dan perempuan yang masih terhitung muda itu seakan-akan berada di mana-mana. Seakan-akan mereka menyerang, dari segala arah. Sulit bagi para pedagang dan saudagar itu menghindar dari garis serangan mereka. Beberapa saat kemudian, maka pertempuran menjadi semakin sengit, para pedagang dan saudagar itu telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Namun kedua orang suami istri itu ternyata memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dari mereka. Seorang demi seorang para pedagang itu mengalami kesulitan. Mereka menjadi kesakitan serta tenaga mereka pun menjadi semakin lemah. Beberapa orang di antara mereka yang terpelanting jatuh, tidak segera dapat bangkit dan kembali memasuki arena. Namun tiba-tiba seorang di antara para pedagang itu mencabut senjatanya. Sebuah pedang yang lurus, panjang dan yang tajamnya ganda. Kalian berdua harus pergi dari padukuhan ini atau aku akan menyingkirkan kalian. Bahkan untuk selamanya. Ternyata kawan-kawannya pun telah ikut-ikutan pula mencabut senjata mereka. Gelagah putih memberikan isyarat kepada raraulan untuk meloncat surut mengambil jarak. Tunggu, kisanak, berkata gelagah putih kemudian, jangan bermain-main dengan senjata kalian. Jika kau menjadi ketakutan, pergi. Masih ada kesempatan. Gelagah putih menarik nafas panjang. Katanya, kalian tahu, bahwa senjata adalah benda yang berbahaya. Aku akan membunuhmu jika kau masih saja keras kepala, kalian harus menyadari, bahwa untuk melawan senjata. Kalian, maka kami pun akan bersenjata pula. Yang terjadi mungkin sekali di luar kendali. Dua orang kawanmu sudah terluka parah. Kalian sudah kebingungan untuk menitipkan mereka, bahkan dengan mengancam orang-orang kecil yang tidak tahu menahu persoalannya. Jika kalian sekarang bertempur dengan senjata, maka kawan-kawan kalian yang terluka akan segera bertambah. Aku ingin menyuapi mulutmu dengan pedang, geram seorang yang bertubuh gemuk itu, dengan demikian maka mulutmu akan bertambah besar. Pantas bagi orang yang sangat sombong seperti kau. Akulah yang sekedar memperingatkan kalian. Hentikan perlawanan kalian. Bawa pergi kawanmu yang terluka. Tetapi para pedagang itu tidak menghiraukannya. Mereka justru telah bergeser mengambil jarak. Gelagah putih dan raraulam pun menyadari, bahwa ujung-ujung senjata itu akan dapat mengoyakan pakaian mereka. Sehingga karena itu, maka gelagah putih pun segera mengurai ikat pinggangnya, sedang raraulan memegang selendangnya pada kedua ujungnya dengan kedua tangannya. Kami terpaksa memergunakan senjata pula, berkata gelagah putih. Sekali lagi para pedagang itu terkejut melihat apa yang disebut senjata oleh kedua orang itu. Sehelai ikat pinggang dan sehelai selendang. Tetapi senjata-senjata yang mereka anggap panah itu membuat jantung mereka berdebaran. Kisanak, berkata gelagah putih kemudian, Sekali lagi aku peringatkan. Hentikan perlawanan kalian dan bawa kedua orang kawanmu itu pergi. Tetapi para pedagang itu tidak dapat menerima ancaman itu. Kemarahan dan harga diri yang berbaur membuat mereka sulit menghadapi kenyataan tentang kedua orang laki-laki dan perempuan itu. Karena itu, maka orang yang bertubuh gemuk itu pun berteriak, Berhati-hatilah. Jika kalian berdua mati, sama sekali bukan tanggung jawab kami. Gelagah putih dan raraulan tidak menjawab lagi. Mereka pun kemudian berloncatan mengambil jarak untuk mendapat kesempatan memutar senjata mereka. Sejenak kemudian pertempuran telah berkobar lagi di halaman banjar. Bukan saja serangan tangan dan kaki yang terayun menyambar-nyambar. Tetapi berbagai macam senjata telah berputaran, terayun mendatar menebas dan menikam dengan garangnya. Namun tidak seorang pun di antara para pedagang itu yang berhasil menggoroskan senjatanya. Dalam pada itu, gelagah putih dan raraulam pun berloncatan di antara kilatan senjata lawan-lawan mereka. Kijagabaya, Kikamitua dan orang-orang yang semakin banyak berkerumun di banjar padukuhan itu menjadi semakin berdebar-debar, bahkan sekali-sekali jantung mereka rasanya telah berhenti berdetak. Mereka sangat mencemaskan kedua orang laki-laki dan perempuan yang dengan tangkasnya berloncatan di antara ayunan senjata itu. Tetapi yang terjadi justru tidak segera dapat dimengerti bukan saja oleh orang-orang yang berdiri di luar arena, tetapi juga oleh mereka yang sedang bertempur itu. Ikat pinggang yang berada di tangan orang yang menyebut dirinya wiguna itu telah membentur senjata-senjata para. Pedagang itu sebagaimana sepotong besi baja. Bahkan beberapa orang di antara mereka, pelapak tangannya menjadi pedih, sehingga dengan susah payah mereka harus mempertahankan senjata mereka agar tidak terlepas dari tangan. Meskipun demikian, apa yang mereka cemaskan itu terjadi. Tiba-tiba saja sebuah pedang terlempar dari genggaman. Kemudian dia disusul sebuah luk yang berwarna hitam ke hijau-hijauan. Belum lagi kedua orang yang kehilangan senjata itu sempat memungutnya, terdengar seseorang berteriak marah sekali. Seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan, dengan susah payah berusaha untuk bangkit berdiri. Adalah di luar kemampuannya untuk menghindar ketika selendang raraulan membelit kakinya. Ketika selendang itu dihentakan oleh raraulan, maka orang itu pun terpelanting jatuh dan terseret beberapa langkah. Kemarahan bagaikan meledakan jantungnya. Sambil berteriak orang itu bangkit berdiri. Tanpa berpikir panjang orang itu segera meloncat menyerang raraulan dengan pedang terayun menebas ke arah leher. Raraulan sempat merendah sehingga pedang itu terayun di atas kepalanya. Namun sekejap kemudian, selendang raraulan telah membelit tangan orang itu. Ketika raraulan menariknya sendal pancing, maka pedang itu bagaikan meloncat dari tangannya, melenting di udara. Hampir saja pedang itu jatuh menimpas seorang kawannya. Untunglah orang itu sempat mengelak. Tetapi pemilik pedang itu tidak mempunyai banyak kesempatan. Sebelum ia dapat berbuat sesuatu, raraulan telah menjulurkan selendangnya. Hentakan yang keras sekali telah mengenai dada orang bertubuh tinggi itu. Dengan kerasnya ia terdorong beberapa langkah surut. Tanpa dapat mempertahankan keseimbangannya lagi, orang itu pun terjatuh terlentang. Ketika orang itu berusaha untuk bangkit, maka dadanya terasa menjadi sangat sakit dan nafasnya menjadi sesat. Karena itu, demikian ia mencoba untuk berdiri, maka ia pun telah terduduk kembali. Orang itu tidak dapat berbuat lain kecuali duduk dan berusaha untuk mengatur pernafasannya serta berusaha mengatasi rasa sakit di dadanya. Sementara itu, pertempuran masih berlangsung. Selendang raraulan berputaran menyambar-nyambar. Setiap kali satu-dua orang lawannya terlempar dari arena. Beberapa pucuk senjata pun terlepas dari tangan pemiliknya. Dalam pada itu, lawan gelagah putih pun menjadi semakin berkurang. Seorang bagaikan menjadi lumpuh ketika ikat pinggang gelagah putih mengenai pahanya. Gelagah putih sengaja tidak mempergunakan ikat pinggangnya untuk mengoyak tubuh lawannya. Tetapi dipergunakannya sekedar untuk menyakiti mereka. Beberapa saat kemudian, lawan-lawan gelagah putih dan raraulam pun semakin menyusut. Bahkan kemudian beberapa orang yang tersisa, telah berloncatan menjauhinya. Katakan, bahwa kalian menyerah, teriak gelagah putih, jika tidak, maka kami akan memperlakukan kalian lebih buruk lagi. Tidak seorang pun yang menjawab. Beberapa orang di antara mereka telah kehilangan sejata mereka. Yang lain merasa bahwa tulang-tulang mereka pun bagaikan menjadi retak. Yang lain, wajahnya menjadi lebam kebiru-biruan. Sedangkan yang lain lagi menjadi timpang karena sentuhan ikat pinggang gelagah putih pada pahanya. Sementara itu, ada yang merasa seolah-olah sendi di pergelangan tangan kakinya terlepas sehingga pergelangannya menjadi sakit sekali. Bahkan agak membengkat. Jawab, teriak gelagah putih pula. Namun agaknya harga diri para pedagang dan saudagar itu mencegah mereka untuk menyatakan diri menyerah. Karena itu, maka gelagah putih pun kemudian berkata lantang kepada raraulan yang berdiri beberapa langkah daripadanya, Miat, ternyata mereka tidak mau menyerah. Karena itu, maka sekarang kita berhak untuk membunuh mereka. Bukan kita yang pertama-tama mempergunakan senjata. Tetapi mereka. Baik, Kakang, jawab raraulan tidak kalah lantangnya. Kematian di antara mereka bukan salah kita. Kita sudah memberi kesempatan kepada mereka untuk menyerah. Tetapi mereka telah menolak. Ketika kemudian raraulan memutar selendangnya, Maka terdengar suara selendangnya bagaikan angin yang menderu. Tunggu, tunggu, teriak seorang di antara para pedagang itu, aku menyerah. Suasana pun menjadi sangat tegang. Pedagang yang bersenjata pedang itu telah melemparkan senjatanya di tanah. Seorang yang lain, yang sudah tidak bersenjata pun kemudian berkata pula, Aku juga menyerah. Aku sudah tidak bersenjata. Ternyata kawan-kawannya pun telah mengikutinya pula. Yang masih bersenjata telah melemparkan senjatanya. Gelagah putih menarik nafas panjang. Ia pun kemudian berkata, Ambil senjata-senjata kalian. Segera bersiap meninggalkan tempat ini. Bawa kawanmu yang dilukai oleh para perampok itu. Baik, baik, wiguna. Kami akan segera pergi dengan membawa kawan-kawanku yang terluka. Dengar kisah nak. Bukannya kami tidak mau menolong sesama. Jika kami minta kalian pergi dengan membawa kawan-kawanmu yang terluka, justru kami mempunyai pertimbangan atas dasar kemanusiaan. Jika kawan kalian tetap di sini, maka para perampok itu tentu akan menemukannya. Sebaliknya jika orang-orang perdesaan ini harus melindunginya, maka korbannya akan menjadi jauh lebih banyak. Dan itu sama sekali tidak adil bahwa orang-orang kecil dan miskin harus mengorbankan diri untuk kepentingan orang-orang kaya seperti kalian. Karena itu, bawa kawan-kawan kalian. Selamatkan mereka dari tangan para perampok itu. Tetapi seorang di antara para perdagang itu berkata, Bukankah kau memiliki kelebihan yang tidak tertandingi? Jika para perampok itu datang kemari, kau akan dapat menghalaukannya. Aku seorang pengembara, jawab gelagah putih, sebentar lagi aku akan meneruskan pengembaraan kami. Kami tidak dapat terikat di satu tempat karena kami memang sedang menjalani laku. Jika para perampok itu datang sepeninggalku, maka kawanmu yang terluka itu tidak akan tertolong lagi. Para perdagang itu pun mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka pun berkata, Baiklah, kami akan segera mempersiapkan diri untuk meneruskan perjalanan. Tetapi beberapa orang kawan kami justru mengalami kesakitan. Aku sudah memperingatkannya. Untunglah bahwa tidak ada kawan kalian yang terbunuh. Para perdagang itu pun terdiam. Mereka pun segera berbenah diri untuk meneruskan perjalanan. Mereka harus menuruti pendapat orang yang menyebut dirinya bernama Wiguna itu. Namun sebagian dari mereka benar-benar dapat mengerti maksud gelagah putih. Mereka pun membenarkan bahwa tidak adil untuk mengorbankan orang-orang miskin bagi kepentingan mereka. Mereka memang tidak berhak mementingkan kepentingan mereka sendiri sehingga mereka tidak mempedulikan rakyat miskin yang akan dapat menjadi korban. Mati dalam kesiasiaan bagi kepentingan orang-orang kaya. Beberapa saat kemudian, maka para pedagang itu pun sudah siap untuk meneruskan perjalanan. Namun keadaan mereka menjadi semakin sulit. Beberapa orang masih merasakan kesakitan. Tetapi mereka harus meninggalkan padukuhan itu dengan membawa kawan-kawan mereka yang terluka. Beberapa saat kemudian, maka para pedagang itu sudah siap untuk meninggalkan banjar. Kawan-kawan mereka yang terluka telah mereka dudukan di atas punggung kuda. Maaf, Kisanak, berkata gelagah putih kepada mereka yang terluka parah itu, aku mencemaskan nasib kalian jika kalian tetap berada di padukuhan ini. Padukuhan ini masih terlalu dekat dengan daerah perburuan para perampok itu. Jika kalian dibawa ke tempat yang lebih jauh, maka agaknya para perampok itu tidak akan mencarinya sampai ke sana. Sementara itu kalian masih harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum kalian menyeberang kali praga. Mungkin esok. Mungkin esok lusa. Mungkin kalian akan bertemu lagi dengan gerombolan penyamun yang lain. Seorang yang rambutnya sudah ubanan mewakili kawan-kawan mereka, minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Orang yang rambutnya ubanan itu sempat pula minta maaf atas sikap mereka yang kasar. Kami mengira bahwa kami dapat memerintahkan apa saja kepada orang-orang miskin, termasuk mengorbankan diri mereka. Pengalaman kami ini akan dapat membangunkan kami dari mimpi-mimpi kami itu. Baiklah. Mudah-mudahan kalian tidak tertidur dan bermimpi lagi. Karena keadaan yang berubah akan dapat merubah sikap kalian. Jika kalian pulang ke rumah kalian, maka kehidupan kalian sehari-hari yang serba berlebihan akan dapat membangunkan mimpi-mimpi kalian lagi. Kalian akan merasa bahwa uang adalah segala-galanya. Bahkan dengan uang kalian akan dapat membeli harga diri seseorang dan lebih dari itu, nyawa seseorang. Kami akan selalu mengingatnya. Ingat kisana. Kami berdua adalah pengembara. Jika kalian kembali kepada kera hidup kalian, maka kami berharap bahwa pengembaraan kami akan sampai juga ke rumah-rumah kalian. Meskipun rumah kalian dirijaga oleh orang-orang upahan yang berilmu tinggi, namun kami akan menembus dinding halaman rumah kalian. Orang itu mengerutkan dahinya. Tetapi ada juga di antara para pedagang itu yang tidak senang mendengar ancaman itu. Namun mereka menganggap bahwa orang yang menamakan diri Wiguna itu bersungguh-sungguh. Demikianlah, maka sejenak kemudian, iring-iringan itu pun meninggalkan banjar padukuhan. Mereka melarikan kuda mereka menyusuri jalan bilak menuju ke padukuhan yang lebih jauh untuk menitipkan kawan-kawan mereka yang terluka. Tetapi sikap mereka pun memang telah berubah. Mereka tidak lagi memperlakukan orang-orang kecil di pada saat sebagai budak-budak yang harus patuh tanpa syarat. Di padukuhan yang mereka tinggalkan, Kijagabaya dan para bebahu yang kemudian berada di banjar, mengucapkan terima kasih kepada gelagah putih dan raraulan. Sambil mengembalikan peti kecil yang dititipkan kepadanya, Kijagabaya berkata, Aku tidak membuka peti itu. Tentu, jawab raraulan, jika Kijagabaya membukanya, maka nyawa kami sudah terbang. Bayi kami yang kami simpan di dalamnya pun sudah terbang pula. Tetapi apakah sebenarnya isi peti itu bertanya Kijagabaya? Raraulan tersenyum. Katanya, bukankah sudah aku beritahukan kepada Kijagabaya? Dalam keadaan yang gawat itu pun nyai masih sempat bercanda. Sementara itu, kecemasanku sudah membakar rubun-ubun. Gelagah putih tertawa pula. Katanya, isinya sangat berharga bagi kami berdua, sehingga istriku menyebutnya bahwa isinya adalah nyawa-nyawa kami. Kijagabaya itu pun mengangguk-angguk. Katanya kemudian, alangkah bodohnya aku ini. Aku mengira bahwa istrimu sekedar bercanda atau kalau tidak, justru di dalam peti itu benar-benar terdapat nyawa kalian. Dalam pada itu, maka gelagah putih pun kemudian berkata, nah, Kisanak. Sekarang kami pun akan minta diri. Mudah-mudahan sepeninggal kami tidak akan terjadi apa-apa di padukuhan ini. Jika para perampok itu datang, katakan bahwa kalian telah mengusir para pedagang itu. Kenapa kalian berdua begitu tergesa-gesa? Kalian dapat tinggal di sini barang sepekan. Terima kasih, Kijagabaya. Kami masih harus menempuh perjalanan panjang. Justru karena itu, bukankah kalian tidak terikat oleh waktu? Bukankah kalian tidak dibatasi, kapan kalian harus sampai di tempat tertentu? Benar, Kijagabaya. Tetapi waktu menjadi sangat berharga bagiku. Di mana malam nanti kalian akan bermalam bertanya Kijagabaya. Gelagah putih menarik nafas panjang. Namun sebelum ia menjawab, Kijagabaya pun berkata, bermalamlah di sini setidaknya untuk malam ini saja. Jika para perampok itu datang, kami tidak menghadapinya sendiri. Mereka tidak akan berbuat apa-apa. Bukankah para pedagang yang terluka itu tidak ada di sini? Meskipun demikian, rasa-rasanya hati kami akan lebih tenteram jika kalian berada di sini. Sokur jika para perampok itu tidak datang kemari. Jika mereka datang, tentu tidak malam ini. Mereka tentu masih sibuk merawat kawan-kawan mereka yang terluka dan yang telah terbunuh. Selain itu, tentu mereka pun akan sulit mengumpulkan kawan-kawan mereka yang lain, yang sama tatarannya dengan kawan-kawan mereka yang telah dikalahkan oleh pajak pedagang itu. Tetapi Kijagabaya itu masih juga berkata, aku mengerti. Tetapi keberadaan kalian malam ini di sini akan sangat berpengaruh terhadap ketenteraman hati kami penghuni padukuhan ini. Gelagah putih menarik nafas panjang. Ia pun kemudian berpaling kepada raraulan sambil berkata, apakah kita akan bermalam di sini? Tidak apa-apa kakang. Perjalanan kita hanya akan tertunda tidak sampai sehari. Baiklah, berkata Gelagah putih. Lalu katanya kepada Kijagabaya, kami akan menerima kesempatan yang Kijagabaya berikan untuk bermalam di padukuhan ini nanti malam. Terima kasih, Kisanak. Malam nanti kalian berdua akan kami persilahkan bermalam di rumahku saja. Terima kasih, Kijagabaya. Tetapi biarlah aku bermalam di banjar ini saja. Di sini tidak ada yang akan melayani jika kalian haus dan apalagi lapar. Tidak apa-apa Kijagabata. Bahwa kami mendapat tempat untuk bermalam, kami sudah merasa sangat berterima kasih. Kijagabaya termangu-mangu sejenak. Namun Kijagabaya pun berkata, biarlah aku yang nanti menyediakan minum dan makan bagi mereka berdua. Jangan merepotkan Kijagabaya. Kijagabaya pun telah memerintahkan penunggu banjar untuk membersihkan sebuah bilik di seram di belakang banjar itu. Beberapa saat kemudian, maka setelah bilik bagi gelagah putih dan rara wulan disipakan maka para bebahu serta beberapa orang yang masih berada di banjar pun meninggalkan banjar itu pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun orang sepadu kuhan itu masih saja membicarakan kelebihan dua orang suami istri yang bermalam di banjar itu. Mereka berdua saja dapat mengalahkan sekelompok pedagang yang telah mengalahkan gerombolan penyamun yang akan merampok mereka di bulak panjang. Luar biasa. Yang terjadi di banjar itu tidak dapat masuk di akalku, berkata seorang di antara mereka yang sempat menyaksikan pertempuran di banjar. Apalagi kita. Ki Jagabaya dan Ki Kami Tua pun nampaknya terheran-heran pula. Jika gerombolan perampok itu malam ini datang ke padukuhan kita, maka mereka akan dihancurkan oleh kedua orang suami istri itu. Tetapi menurut mereka, rasa-rasanya perampok itu tidak mungkin datang hari ini atau malam nanti. Mereka terlalu sibuk. Sedangkan untuk mengumpulkan orang-orang baru, mereka tentu memerlukan waktu. Kawannya pun mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menyaut. Malam itu, gelagah putih dan raraulan mendapat penghormatan khusus. Ki Jagabaya dan Ki Kami Tua bersama beberapa orang bebahu yang lain telah datang ke banjar untuk sekedar berbincang. Sementara itu hidangan pun justru datang dari Ki Jagabaya dan Ki Kami Tua. Namun Ki Jagabaya tetap berhati-hati. Diperintahkannya beberapa orang anak muda untuk mengamati keadaan, jika saja ada segerombolan perampok yang datang. Tetapi sampai jauh malam, tidak seorang pun datang ke padukuhan itu. Yang kemudian justru datang adalah Ki Demang dengan beberapa orang pengirinya. Siapa yang bermalam di banjar ini bertanya Ki Demang. Dua orang suami istri yang telah membantu kita, Ki Demang. Membantu apa? Bukankah aku sudah memberikan laporan kepada Ki Demang lewat Ki Kebayan? Laporan apa? Ki Kebayan bertanya Ki Jagabaya kepada Ki Kebayan yang kebetulan juga ada di banjar itu. Bukankah Ki Kebayan sudah lapor kepada Ki Demang? Sudah. Aku sudah datang kepada Ki Demang sesaat menjelang senja. Ki Demang berkenan menerima aku sebentar. Laporanku memang belum tuntas. Tetapi Ki Demang waktu itu akan mempunyai keperluan lain sehingga aku dimintanya meninggalkan rumah Ki Demang. Tetapi pokok-pokok persoalannya sudah aku laporkan. Kau tidak mengatakan bahwa ada orang bermalam di banjar malam ini, sahut Ki Demang. Memang belum sempat. Ki Demang cepat-cepat minta aku pergi pada waktu itu. Persetan kau Ki Kebayan, geram Ki Demang. Lalu katanya, nah, sekarang aku ingin berbicara dengan orang yang bermalam di banjar ini. Kami berdua yang malam ini bermalam di banjar ini, Ki Demang, sahut gelagah putih. Kaukah yang telah mengusir para pedagang itu bukannya mengusir Ki Demang. Tetapi aku sependapat dengan Ki Jagabaya. Jika mereka bermalam di sini, maka akibatnya akan buruk sekali bagi kademangan khususnya padukuhan ini. Selain itu ada di antara para pedagang itu yang terluka. Jika yang terluka itu disembunyikannya di padukuhan ini, maka kemungkinan terbesar, orang-orang yang terluka itu dapat diketemukan. Ki Demang tentu tahu akibatnya jika orang yang terluka itu diketemukan oleh segerombolan perampok yang tadi siang telah dikalahkan dan bahkan hampir saja dihancurkan oleh para pedagang itu. Itu urusan kami. Bukan urusanmu. Memang Ki Demang. Itu urusan kita. Karena Ki Demang menyerahkan persoalannya kepadaku, maka akulah yang menanganinya. Kedua orang suami istri ini ternyata bersedia membantu aku, sahut Ki Jagabaya. Tetapi keduanya telah mengacaukan hubungan kita dengan para pedagang itu. Hubungan kita dengan mereka memang sudah tidak baik, Ki Demang. Mereka tidak pernah menghiraukan kita selama ini. Mereka hanya lewat saja meninggalkan debu yang dihamburkan di belakang kaki kuda mereka. Tetapi mereka tidak pernah menjadi sumber penghasilan bagi rakyat kita. Tetapi kita tidak pernah mengganggunya. Kita berbuat baik terhadap mereka. Tetapi jika kemudian mereka menitipkan orang-orang yang terluka masih dengan ancaman, bahwa kita harus melindungi orang-orang yang terluka itu maka kita harus berpikir dua tiga kali. Kenapa? Apakah tidak pantas bagi kita untuk menolong sesama? Bukannya kita tidak mau menolong sesama. Tetapi bukankah dengan demikian, para pedagang itu sudah menyuruhkan kepala kami ke mulut serigala yang lapar? Sedangkan jika kami setelah mengorbankan beberapa orang masih juga tidak berhasil melindungi kawan-kawan saudagar itu yang terluka, Maka kami akan menjadi tumpahan kesalahan. Mungkin mereka akan menghukum kami, sehingga kami harus mengorbankan lagi beberapa orang kami. Orang-orang miskin yang tidak tahu menahu persoalannya. Kenapa hanya kalian? Bukankah aku demang di sini, tetapi ki demang tidak memahami persoalannya? Kamilah yang tahu benar apa yang akan terjadi. Kau sisihkan aku dari antara bebahu kademangan ini, justru aku adalah demangnya. Bukan tentang bebahu. Tetapi tentang siapa yang mengerti akan persoalan yang sedang dihadapi. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tetapi aku tidak mau banjar ini menjadi seakan-akan penginapan. Apalagi bagi orang-orang yang mempunyai persoalan di kademangan ini. Akulah yang minta mereka menginap. Sahut ki jaga bayah, sebenarnya mereka sudah akan berangkat untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi aku menahan agar mereka bersedia bermalam semalam saja. Jika malam ini para perampok itu datang, maka kami tidak hanya akan menghadapinya sendiri. Ki demang memandang ki jaga bayah dengan tajamnya. Sementara ki kami tua pun berkata, aku juga minta mereka bermalam-malam ini di banjar. Kalian telah berbuat menurut kehendak kalian sendiri tanpa minta persetujuanku. Ketika aku datang melapor ke rumah ki demang, sahut ki ke bayan, sebenarnya aku juga ingin melaporkan tentang kedua orang suami istri yang akan menginap di banjar. Tetapi ki demang tidak memberi waktu kepada aku. Kalian hanya dapat menyalahkan aku. Ingat bahwa aku demang di sini. Tetapi ki ke bayan itu masih juga menjawab, kami tidak akan menyalahkan ki demang. Tetapi kami sekedar mengatakan apa yang telah terjadi dan apa yang telah ki demang lakukan. Ki demang itu tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun kemudian berkata kepada kedua pengawalnya, marilah kita pergi. Tanpa mengatakan sesuatu lagi kepada para bebahu yang ada di banjar, maka ki demang pun kemudian meninggalkan tempat itu. Para bebahu hanya dapat saling berpandangan. Namun, demikian ki demang itu hilang di balik pintu regol halaman banjar, maka ki jaga bayan pun berdesis, aku semakin tidak mengerti kemauan ki demang. Ya, sahut ki kami tua, sikapnya semakin aneh, agaknya ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikapnya. Itu, berkata ki ke bayan. Tetapi para bebahu itu tidak dapat menebak, apa sebenarnya Yiwik tersembunyi di balik sikap ki demang. Kepada gelagah putih dan rara wulan, ki jaga bayan pun berkata, kami mohon maaf atas sikap ki demang. Kami memang sulit untuk mengerti sikapnya. Agaknya ia ingin menyembunyikan kelemahannya. Ya, ki demang adalah seorang yang lemah dan malas, karena itu, agaknya ki demang ingin menunjukkan, bahwa ia tetap berkuasa di kademangan ini, sahut ki ke bayan. Mungkin. Memang satu kemungkinan, desis ki jaga bayan, tetapi sudahlah. Jangan pikirkan lagi. Keberadaan ki wiguna berdua di banjar ini adalah atas tanggunganku. Jika ki demang masih ingin mempersoalkan lagi, biarlah aku yang mempertanggungjawabkan. Terima kasih, ki jaga bayan, mudah-mudahan keberadaanku di sini tidak mempengaruhi apalagi memperburuk hubungan ki demang dengan para bebahu. Bukankah ki demang dan para bebahu masih akan selalu terikat dalam kerjasama yang panjang? Para bebahu itu mengangguk-angguk. Malam itu ternyata para bebahu berada di banjar sampai lewat tengah malam. Ketika mereka meninggalkan banjar, beberapa orang anak muda masih tetap berada di banjar. Silahkan beristirahat ki wiguna, berkata seorang anak muda kepada gelagah putih. Terima kasih, jawab gelagah putih. Gelagah putih dan raraulam pun kemudian masuk ke dalam bilik yang sudah disiapkan bagi mereka. Namun dalam keadaan yang masih terasa belum apaan itu, keduanya tidak tidur berbareng. Mereka telah membagi sisa malam itu untuk bergantian berjaga-jaga. Aku tidur dahulu, berkata raraulam. Baiklah, jawab gelagah putih. Nanti, setelah hayam jantan berkokok untuk kedua kalinya, gantian kakang yang berjaga-jaga. Baiklah, tetapi dengan cepat gelagah putih itu bertanya, bagaimana? Sekarang aku tidur, nanti kakang yang berjaga-jaga, marilah kita meneruskan perjalanan sekarang saja. Berkata gelagah putih kemudian. Raraulam tertawa tertahan sambil membaringkan tubuhnya di pembaringan bambu yang ada di bilik itu. Gelagah putih pun tertawa pula sambil berdesis, setelah menjalani laku yang berat, ternyata kau juga bertambah pandai. Raraulam masih tertawa. Tetapi ia tidak menjawab. Di dini hari, keduanya pun telah pergi ke pakiwan. Ketika raraulam mandi, maka gelagah putih menimba air untuk mengisi jambangan. Baru kemudian gelagah putih pun mandi pula. Air yang dingin terasa menyegarkan tubuh mereka. Sebelum matahari terbit, keduanya pun telah bersiap untuk meninggalkan padukuhan itu. Ternyata para perampok benar-benar tidak datang bermalam. Seperti yang dikatakan oleh gelagah putih, mereka tentu tidak dapat mengumpulkan kawan-kawan baru dalam waktu yang dekat setelah mereka dikalahkan oleh sekelompok orang yang lewat, yang ternyata mempunyai kekuatan lebih besar dari kekuatan segerombolan perampok itu. Ketika gelagah putih dan raraulam minta diri kepada penunggu banjar itu, ternyata Ki Jagabaya dan Ki Kami Tua telah datang pula ke banjar. Sepagi ini Ki Jagabaya dan Ki Kami Tua harus sudah bangun, berkata gelagah putih. Aku sudah terbiasa bangun pagi, jawab Ki Jagabaya. Kami memang sudah menduga bahwa kalian berdua akan berangkat pagi-pagi sekali, sehingga kami pun harus berada di banjar sebelum matahari terbit. Kami minta diri, berkata gelagah putih kemudian. Sebenarnya lah kami ingin mencoba minta agar kalian tidak pergi hari ini. Maaf, Ki Jagabaya, jawab gelagah putih, kami harus mempergunakan waktu kami sebaik-baiknya meskipun kami tidak dibatasi oleh waktu. Jika kami harus menunda-nunda perjalanan kami, maka laku yang harus kami jalani tidak akan dapat kami selesaikan seluruhnya. Bukankah tidak ada batasan hari, bulan dan tahun, kapan laku yang harus kalian jalani itu selesai? Kami tidak tahu, seberapa panjang waktu itu dikaluniakan kepada kami. Jika kami menyianyikan waktu dan tiba-tiba waktu yang dikaluniakan kepada kami itu diambilnya kembali, maka kami hanya akan dapat menyesalinya. Ki Jagabaya mengangguk-angguk sambil menjawab, baiklah. Jika Ki Wiguna berdua harus meninggalkan kademangan kami, maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap bahwa pada kesempatan lain, kalian berdua dapat singgah lagi di kademangan ini. Kami akan berusaha, Ki Jagabaya. Jika kami kembali dari pengembaraan kami, maka kami akan berusaha untuk singgah. Demikianlah, maka gelagah putih dan raraulam pun meninggalkan banjar. Ki Jagabaya dan Ki Kamitua melepas gelagah putih dan raraulam sampai ke gerbang padukuhan. Sejenak kemudian maka keduanya pun telah memasuki bulak panjangjang seakan-akan membentang sampai ke Cakrawala. Pagi itu langit nampak bersih. Embun masih nampak bergayut di ujung didaunan. Kicau burung-burung liar terdengar di petohonan yang tumbuh di pinggir jalan. Lamat-lamat di kejauhan nampak padukuhan yang seakan-akan mencuat dari hijaunya tanaman di sawah. Beberapa orang sudah nampak mulai menuruni sawah mereka untuk membersihkan rumputan liar di sela-sela tanaman yang hijau. Di perjalanan yang semakin jauh meninggalkan padukuhan itu, raraulam pun bertanya, Kakang. Kenapa sikap Kiedemang itu terasa aneh? Satu di antara beberapa kemungkinan, sebagaimana dikatakan oleh Kijagabaya dan Kikamitua, bahwa Kiedemang yang lemah itu ingin menunjukkan kuasanya. Tetapi bukankah akibatnya justru sebaliknya ya? Tetapi ada kemungkinan lain. Kiedemang itu berhubungan secara rahasia dengan para pedagang. Mungkin para pedagang itu telah menyuapnya. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa bagi para pedagang itu. Setidak-tidaknya ia tidak mengusir para pedagang itu. Bukankah Kiedemang itu mengatakan, bahwa dengan demikian hubungan mereka dengan para pedagang akan menjadi buruk? Aku justru berpendapat lain, berkata gelagah putih, Kiedemang telah membuat hubungan rahasia dengan para perampok. Kiedemang tidak berusaha membangun lingkungannya untuk mempertahankan haknya. Jika ia berniat untuk membiarkan para pedagang itu menitipkan kawan-kawan pedagang yang terluka, justru bagi kepentingan para perampok yang akan datang untuk membalas dendam. Kenapakah Kang tidak mengatakan kemungkinan ini kepada Kijayabaya? Bukankah kita tidak meyakini kebenarannya? Kita hanya menduga-duga. Mungkin benar, tetapi mungkin tidak. Raraulan mengangguk-angguk, sementara gelagah putih berkata selanjutnya, Jika kita menyatakan dugaan kita kepada Kijayabaya, namun ternyata bahwa dugaan kita salah, maka kita hanya akan menambah ketegangan yang terjadi di Kedemangan ini. Raraulan masih saja mengangguk-angguk. Tetapi langkah mereka pun terhenti ketika dari balik segerumbul perdu di Simpang, tiga, beberapa orang muncul langsung berdiri di tengah jalan. Seorang di antara mereka adalah Kiedemang. Gelagah putih dan Raraulan terkejut sehingga terasa jantung mereka berdebaran. Apalagi yang dimaui oleh Kiedemang, desis gelagah putih. Raraulan yang membawa peti kecilnya, mengikatnya dengan selendangnya rat-rat. Kisanak, berkata Kiedemang yang melangkah mendekatinya, aku tahu ilmumu sangat tinggi. Karena itu, aku tidak akan mengganggumu sekarang. Tetapi aku ingin memperingatkanmu, jangan mencampuri urusan orang lain. Jalan yang kau tempuh adalah jalan yang sangat rawan. Para perampok dan penyambun dapat muncul setiap saat dari seorangnya. Tiba-tiba saja mereka menyergap. Kalian berdua memang tidak akan merasa ketakutan karena ilmu kalian sangat tinggi. Tetapi sebaiknya kalian tidak melibatkan diri dalam setiap benturan kekerasan yang terjadi. Karena jika kalian melibatkan diri, maka pada suatu ketika kalian akan bermusuhan dengan seluruh kekuatan para perampok dan penyambun di daerah ini sampai di seberang kali praga. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, Ki Demang, kenapa Ki Demang memperingatkan aku agar aku tidak melibatkan diri? Bukankah itu kewajiban setiap orang untuk memberantas kejahatan menurut kemampuannya? Jika aku tidak mampu melakukannya, maka aku pun tidak akan melakukannya. Tetapi jika aku mampu, kenapa harus dicegah? Seberapapun tinggi ilmu kalian berdua, tetapi kalian tidak akan dapat menghadapi seluruh kekuatan para perampok dan penyambun yang tersebar di daerah ini. Mereka tidak akan menghimpun kekuatan bersama Ki Demang. Ki Demang tentu mengetahui pula, bahwa sebenarnya lah mereka pun selalu bersaing. Mereka akan berebut ladang yang paling subur. Karena itu, maka mereka selalu terpecah-pecah seperti yang Ki Demang lihat sekarang ini. Bahkan tidak mungkin terjadi pertarungan di antara mereka. Memang hal itu dapat saja terjadi. Tetapi untuk menghadapi kekuatan dari luar, maka mereka akan dapat bersatu. Jika mereka dapat bersatu, tentu sudah mereka lakukan. Tetapi ternyata tidak. Mereka telah terbelah menjadi bagian-bagian kecil yang lemah. Jangan meremahkan mereka, Ki Sanak. Gelagah putih memandang Ki Demang dengan tajamnya. Dengan nada berat gelagah putih bertanya, apa hubungan Ki Demang dengan para perampok itu? Pertanyaan itu mengejutkan Ki Demang. Namun kemudian ia pun menjawab, pertanyaan yang bodoh. Kau tentu sudah tahu jawabnya. Tentu aku tidak berhubungan sama sekali dengan para perampok itu. Jadi bahwa Ki Demang memperingatkan agar aku jangan melibatkan diri melawan para perampok itu hanya karena kepedulian Ki Demang terhadap keselamatan kami berdua? Ya, kalian masih terlalu mudah untuk dicincang oleh para perampok itu. Terima kasih atas kepedulian Ki Demang terhadap keselamatan kami. Tetapi kami mempunyai pertimbangan tersendiri. Kapan kami tidak ikut campur dan kapan kami harus terjun langsung melawan para perampok itu? Ki Sanak. Kau harus tahu bahwa gerombolan perampok dan penyamun bukannya hanya kelompok yang sudah dikalahkan oleh para pedagang yang tadi lewat. Tetapi masih ada gerombolan-gerombolan yang lain. Aku tahu. Mereka itulah yang aku maksudkan saling bersaing. Yang satu menghancurkan yang lain. Persetan kau Ki Sanak. Terserah kepada kalian berdua. Jika naib kalian menjadi sangat buruk, itu salah kalian sendiri. Baik. Ki Demang. Kami akan menanggung akibat dari perbuatan kami berdua. Jika demikian terserah kepada kalian. Aku bermaksud baik. Tetapi jika kalian tidak mau mendengarkannya, maka di hari yang lain aku akan mendengar sepasang suami istri telah dibantai di tepian kali praga. Gelagah putih tidak menjawab. Sementara itu Ki Demang pun memberikan isyarat kepada pengawal-pengawalnya untuk pergi. Tunggu Ki Demang, berkata Gelagah putih kemudian, akulah yang sekarang justru memperingatkan Ki Demang. Ki Demang seharusnya yang berdiri di tempat kami sekarang ini. Seharusnya Ki Demang lah yang harus berbuat sesuatu di seluruh kademangan untuk melawan para perampok itu. Aku belum menjadi gila, Ki Sanak. Jika aku melakukannya, maka rakyatku akan dibantainya sampai orang terakhir. Berapa jumlah laki-laki di kademanganmu? Kau dan Tentuki Jagabaya memiliki kemampuan untuk melatih anak-anak muda dan bahkan semua laki-laki di padukuhanmu. Sudah aku katakan, bahwa jumlah gerombolan itu cukup banyak. Mereka akan dapat datang bersama-sama ke kademanganku. Bukankah jumlah kademangan juga banyak? Kademangan-kademangan itu tentu akan bersedia saling membantu. Memang mudah dikatakan. Tetapi sulit dan bahkan tidak mungkin dilaksanakan. Ki Demang harus berani mencoba. Aku datang dengan maksud baik. Aku memperingatkan kalian demi keselamatan kalian. Sekarang justru kau yang menggurui aku. Bukan maksudku. Aku pun bermaksud baik. Ki Demang tidak menjawab lagi. Tetapi Ki Demang itu pun justru memberi isyarat kepada pengawal-pengawalnya untuk meninggalkan gelagah putih dan raraulan. Gelagah putih pun tidak berbicara apa-apa lagi. Dibiarkannya Ki Demang itu pergi. Tetapi dugaannya bahwa Ki Demang itu justru mempunyai hubungan rahasia dengan para perampok dan penyamun itu pun menjadi semakin tebal. Agaknya dugaan kakang benar. Desis hara rawulan. Akibatnya akan buruk sekali bagi rakyat di K Demangannya. Lambat laun, jalan perdagangan itu pun benar-benar akan tersumbat jika para perampok dan penyamun mempunyai hubungan rahasia dengan para penguasa di K Demangan-K Demangan. Apakah ada yang dapat kita lakukan? Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, kita akan melihat lingkungan yang lain. Apakah suasananya sama dengan K Demangan yang baru saja kita lewati? Raraulan mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, tetapi ada yang ingin aku bicarakan lagi, kakang. Apa? Peti ini. Kita tinggalkan saja petinya. Kita bawa kitabnya. Tentu akan lebih mudah. Kita beli selendang di pasar yang dapat kita temui. Kita bungkus kitabnya, disembunyikan di bawah bajumu. Petinya dapat kita sembunyikan di mana saja. Kenapa harus disembunyikan? Tinggal saja di mana-mana, sudah aku katakan. Aku senang peti itu. Ukirannya lembut. Sekali. Pada kesempatan lain, aku akan mencarinya. Baiklah. Nanti kita cari tempat untuk menyembunyikan peti itu. Gelagah putih dan raraulam pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Mereka yakin bahwa mereka akan melewati sebuah pasar, besar atau kecil. Sebenarnya lah sebelum tengah hari, keduanya memang sampai ke sebuah pasar. Pasar itu memang tidak terlalu besar. Tetapi ada orang yang menggelar dagangan kain dan selendang lurik di dalam pasar itu. Gelagah putih dan raraulam pun singgah di pasar itu. Mereka langsung menuju ke tempat penjualan kain lurik itu. Raraulam pun membeli selendang lurik berwarna gelap. Bagaimana kita harus membawanya? Kita ikat kitab itu. Kemudian selendang itu kau lingkarkan di perutmu di atas ikat pinggangmu. Bukankah tidak akan banyak mengganggu? Tetapi tentu akan nampak menonjol pada bajuku, tidak seberapa. Kitab itu kau tempat di perutmu, aku akan nampak sebagai seorang berperut besar. Bagaimana kalau kau saja yang membawanya? Aku akan kelihatan seperti orang yang sedang mengandung. Gelagah putih tersenyum. Ketika kemudian mereka meninggalkan pasar itu, maka gelagah putih pun berkata, kita harus mencari jalan simpang. Kita akan pergi ke gumuk kecil itu. Gumuk kecil itu tentu agak jauh dari tempat ini. Ya, kita memerlukan tempat terpencil untuk menyimpan petimu dan mencoba-coba keru untuk membawa kitab itu. Rarawulam pun mengangguk. Sebenarnya lah mereka pun kemudian turun ke jalan simpang. Semakin lama semakin jauh menuju ke sebuah gumuk kecil yang nampak kehijau-hijauan. Agaknya pada gumuk kecil itu terdapat hutan meskipun tidak begitu lebat. Tetapi semakin dekat, gelagah putih pun kemudian berkata, Bukan hutan. Aku melihat banyak pohon nyiuri yang nampaknya sengaja ditanam di kaki gumuk itu berkeliling. Ya, kakang. Tetapi gumuk itu terletak di seberang padang perdu yang jarang dilewati orang. Ada jalan setapak menuju ke gumuk itu, ya. Kita akan melihat apakah gumuk itu ada penghuninya. Keduanya pun kemudian sampai di batas tanah persawahan dengan padang perdu. Tetapi keduanya masih dapat mengikuti jalan setapak menuju ke gumuk itu. Sedang di belakang itu terdapat sebuah hutan yang memanjang. Semakin dekat mereka dengan gumuk itu, mereka pun menjadi semakin berhati-hati. Mereka melihat tanda-tanda bahwa gumuk itu berpenghuni. Sebenarnya lah, ketika mereka sampai di kaki gumuk itu, mereka bertemu dengan seseorang yang berjalan dengan memikul beberapa buah bumbung legen. Agaknya orang itu baru saja ngeres beberapa batang pohon kelapa. Kisanak bertanya gelagah putih, apakah Kisanak tinggal di sekitar tempat ini? Orang yang memikul beberapa bumbung legen itu pun berhenti. Dipandanginya gelagah putih dan raraulan berganti-ganti. Kemudian nampak dengan sedikit ragu ia pun menjawab, Ya, aku tinggal di gumuk itu. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, apakah ada orang lain yang tinggal di sana? Ya, ada beberapa keluarga yang tinggal di gumuk itu. Raraulan menggamit gelagah putih sambil berdesis, Jika demikian, biarlah kita melewati gumuk itu. Bukankah kita mencari tempat yang tidak pernah dijamah oleh tangan manusia?